Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam secara setera buat semua. Terima kasih pada Pak Imam Gunawan yang telah mengundang saya untuk berbagi cerita di pagi ini. Terima kasih juga pada Ibu Rini Asmara yang telah memberikan wata kuliah Interface Asistektur pada adik mahasiswa di SETIMIK dan AMIK Jaya Nusa. Saya di sini mungkin karena waktunya hanya pendek, sekitar 2 jam, 2,5 jam, ya mungkin hanya sekedar membuat semacam rangkuman atau summary dan juga berbagi cerita saja. Salah konsep juga yang nantinya mungkin adik-adik akan bisa didiskusikan dengan lebih detail di kuliah pada waktu di kampus, baik secara offline ataupun online maupun juga nanti di diskusi-diskusi mau di tugas kuliah atau mungkin nanti di bahan skripsi ataupun yang lain. Sebelumnya selamat sehat buat semua. Semoga Pak Imam, Burini, teman-teman dosen di SETIMIK AMIK Jaya Nusa, Pak Irwan juga tentunya, dan adik mahasiswa semua sehat. Karena saat ini pandemi masih berlangsung, ya kami di Jogja ini sendiri juga masih cukup tinggi kasusnya sehingga perkuliahan yang tadinya akan didiskusikan akan offline, gitu, atau mungkin sebagian akan menjadi blended atau hybrid. Sepertinya akan ditunda dulu, akan dikembalikan lagi ke online karena kasus-kasus di COVID masih cukup tinggi. Nah semoga Bapak Ibu, adik-adik semua menjaga kesehatannya dengan baik. Ya kembali lagi tadi dengan penjelasan dari Pak Imam Gunawan. Ya Alhamdulillah ini sudah sekian kali saya memberikan berbagai cerita, memberikan materi di SETIMIK AMIK Jaya Nusa. Mungkin saya lupa tahun 2000 berapa ya, pertama kali, 2004 sekali ya mungkin waktu pertama kali dulu kami diundang mengisi kuliah di sana, dulu waktu itu saya masih banyak mengajar di jaringan security, Cisco, dan lain-lain, dan seterusnya sehingga sampai terakhir tahun lalu masih sempat bisa mengisi buat adik-adik yang mau hulus tentang potensi atau peluang kerja di bidang IT selama pandemi. Ini dua tahun lagi sebelumnya juga, dua tahun berturut-turut, Alhamdulillah bisa berkunjung ke Padang lagi untuk mengajar secara offline di kampus ya. Moga-moga nanti tahun depan situasi sudah membaik sehingga saya bisa punya kesempatan untuk berkunjung lagi ke sana. Oke, baik izinkan saya untuk membagikan persentuasi saya ya. Nah, mohon maaf apakah sudah bisa terlihat? Ambilan powerpoint saya? Belum Pak. Oh, belum. Maaf, ya isu nanti. Saya saya klik aja. Ini. Oke, apakah sekarang sudah bisa? Ya, baik. Sudah Pak ya. Baik, terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan mencoba berbagi cerita pengalaman tentang apa yang kita sebut sebagai entakwas asitektur dan bagaimana penerapannya mungkin di, sebenarnya tidak hanya di industri ya, di berbagai lingkungan kerja organisasi, bahkan mungkin sekarang juga banyak diterapan juga di lingkungan pemerintahan, ataupun juga di kesehatan misalnya di rumah sakit maupun yang lain atau di kampus-kampus karena kata kunci daripada enterprise asitektur adalah di enterprise-nya karena itu adalah sesuatu yang sifatnya organisasi atau lembaga yang besar dengan kompleksitas tinggi sehingga membutuhkan perlakuan khusus, penangan khusus pada saat kita ingin merancang pengembangan sistem. Pengembangan ini juga kalau mungkin adik-adik masih ingat di kuliah yang lain tentang sistem informasi, ada siklus di mana ada perencanaan, ada pengembangan, ada penerapan, kemudian ada evaluasi, mentanan, nanti kembali lagi ke perencanaan. Enterprise asitektur ini juga tidak selalu diterapkan hanya di awal saja, tapi bisa juga kita sedang dalam proses evaluasi atau mentanan tadi, jadi ada satu sistem informasi yang sedang digunakan misalnya di Semen Padang, atau mungkin di PLN gitu ya, atau mungkin di Telekom, atau mungkin di Bank BCA atau Mandiri, di mana mereka mungkin ingin memberikan perbaikan atau improvement terhadap sistem yang ada. Nah disitulah keilmuan atau pemahaman kita tentang arsitektur enterprise ini bisa kita terapkan juga. Sebenarnya juga tidak akan berbeda jauh pada saat Anda juga ingin melakukan perlancangan atau pengembangan sistem informasi dengan pendekatan atau framework yang berbeda ya. Walaupun tentunya, bedanya adalah kalau saat kita ingin melakukan pendekatan dengan cara yang lebih sporadis dengan sifatnya modular mungkin akan menjadi cukup sulit ketika ada sesuatu yang sedang terjadi, misalnya ada masalah yang terjadi pada sistem atau mungkin tiba-tiba ada merger dengan perusahaan lain, ada beban jaringan yang tinggi dan di mana kompleksitasnya tinggi. Nah dokumen acuan kita itu kalau kita tidak melakukan pendekatan yang secara enterprise architecture, itu akan terpisah-pisah dan menyulitkan. Jadi menyulitkan buat pengembang, menyulitkan buat para troubleshooters yang ingin mencari masalah yang ada, menyulitkan bagi teman-teman yang ingin melakukan update atau maintenance dan lain-lain. Termasuk juga tentunya ada di sisi bisnis, di sisi pemangku kepentingan di dalam organisasi apakah itu direktur, manajemen, CIO, CFO, dan lain-lain juga akan sulit karena mereka hanya mengetahui ada sistem yang berjalan sendiri-sendiri. Nah nantinya di sini kita lihat kata kunci daripada enterprise architecture, di kata enterprise-nya, di kata sesuatu organisasi yang sifatnya besar, komplek, yang membutuhkan arsitektur atau kerangka sistem yang bagus. Kemudian juga salah satunya tentunya tidak hanya ERP sebenarnya, ini kebenarnya ERP yang sebagai satu ilustrasi, walaupun nanti di belakang saya akan jelaskan yang lain, bahwa penerapan enterprise information system atau sistem informasi yang berjalan di level enterprise, sekali lagi enterprise itu tidak harus perusahaan ya, bisa juga pemerintahan, kampus, rumah sakit, itu juga sebenarnya beragam mulai dari yang sifatnya terintegrasi dengan menyatukan banyak modul yang tidak sebut sebagai ERP nanti di belakang ya, atau juga mungkin spesifik pada fungsi penanganan pelanggan, mungkin penanganan customer relationship management, ada fungsi yang digunakan untuk production planning, untuk melakukan perencanaan produksi, mengatur keuangan, dan lain-lain. Jadi artinya bahwa keilmuan enterprise architecture apapun framework-nya, nanti ada Tukaf, ada Gartner, itu sebenarnya intinya sama, yaitu bahwa kita sedang berhadapan dengan sistem informasi yang skalanya besar dan rumit, melibatkan banyak sekali komponen termasuk juga people atau orang-orang yang terlibat di situ. Jadi kita tidak lagi hanya cerita, bikin aplikasi buat satu minimarket atau supermarket yang digunakan hanya 5 orang, menghandle inventory di kudang hanya 600 item, bukan ya, kita bicara skala misalnya, mungkin pegawainya bisa 30-500 ribu, kantornya tersebar tidak hanya di satu kantor cabang, bisa juga puluhan cabang di seluruh Indonesia, kudangnya, customer-nya bisa jutaan, dan segala macam, makanya kita butuh pemahaman itu. Jadi intinya seperti itu. Kemudian tadi Pak Imam sudah sedikit menjelaskan, jadi nama saya Surahya Sumarsono, lahir di satu kota kecil di Jawa Tengah, namanya Purwujo, 52 tahun yang lalu. Kemudian sempat kuliah di Electro GM sebentar, kemudian ikut Pak Habibi di Jepang, untuk mengambil Electro, jadi saya lebih banyak di IT-nya, di Kontrol Sistem, kemudian di S2 juga mengambil lagi Kontrol Sistem, kalau dulu di Neuronetwork, Vasilogic, kemudian berikutnya di S3, dan lebih banyak ke Health Informatics. Di mana saat ini saya mengajak di beberapa kampus, di UPN, di WI, UMJ, Ungar, dan lain-lain, juga mengulang satu perusahaan IT dan konsultan, yaitu di Kertiasani Wanda Kawasita. Nah, sebelumnya lagi dulu saya di Iniksindo dulu, waktu pertama kali Pak Irwan mengundang saya sebagai dosen ramu di SEMIK Amut Jaya Nusa tahun 2004-2005, saya lupa ya, itu waktu itu beliau berdua dengan Pak Alek mengambil pelatihan di Jogja, di Iniksindo, di perusahaan saya yang dulu, kemudian mengawal saya untuk mengajar beberapa mata kuliah di situ. Nah, selain itu juga menjadi konsultan di Kementerian Kesehatan, UNDP, dan beberapa tempat lain. Silahkan untuk komunikasi, Anda bisa menggunakan email saya di sini, atau bisa bergabung dengan jaringan untuk para profesional, para pekerja, yaitu di link in. Jadi, Anda nanti saya yakin juga akan butuh ini, karena untuk mencari pekerjaan, mendampak network, dan lain-lain. Kita mulai. Nah, jadi sebenarnya kenapa kita perlu memahami tentang konsep perencanaan, pengembangan, pengelolaan sistem masyarakat yang sekalanya besar. Karena saat ini, di dunia usaha, atau di semua industri, atau di organisasi apapun, ketergantungan enti kita menjadi sangat-sangat tinggi, gitu ya. Jadi, tidak lagi hanya sebagai perangkat pembantu, tapi juga merupakan bagian dari strategi. Ini artinya begini, seperti perbankan ya. Perbankan, misalkan kita tahu, di Padang sendiri saya yakin ada Bank Mandiri, ada BNI, ada BRI, ada BCA, ada apapun kita sebutkan ya. Nah, mereka kan saling bersaing mencari pelanggan. Nah, salah satu cara untuk menarik perhatian pelanggan adalah memberikan layanan yang berbaik dalam melakukan proses transaksi keuangan, gitu ya. Nah, kita lihat sendiri bagaimana antarbank saling berlomba-lomba menyediakan aplikasi misalnya mobile banking, internet banking, ya. Kemudian menawarkan mercan-mercan atau mesin gesek di berbagai supermarket, tuku-tuku, gitu ya. Dan seterusnya, gitu ya yang artinya bahwa mereka harus membuat strategi IT yang pas supaya strategi bisnisnya berjalan dengan baik, gitu ya. Di mana dulu mungkin BCA investasi besar-besaran untuk membangun infrastrukturnya, membangun jaringan ATM-nya. Waktu itu mungkin di Indonesia sebagai pelopor, gitu ya. Sehingga kita lihat jaringan-baga termasuk jaringan yang termasuk paling reliable atau ada bandingan mungkin dengan beberapa maaf bank lain yang kadang-kadang terjadi masalah pada saat kita transfer atau ATM-nya mati. Nah, ini contoh bahwa bisa jadi-bisa jadi contoh saja ya. BCA itu sudah mengunjungi strategi IT yang bagus melihat peluang-peluang yang perlu digarap. Sehingga dia menyiapkan infrastruktur IT, perancangan sistem luas yang bagus, sehingga layanan mereka mungkin termasuk-termasuk yang terbaik. Walaupun sekarang juga tentunya mandiri juga tidak kalah, maupun bambang-bambang yang lain, gitu ya. Tapi kita lihat kompetisinya seperti itu. Telekomunikasi juga begitu, apalagi di layanan provider untuk mobile phone, gitu ya. Bagaimana telekomsel, indosat, orido, dan lain-lain saling bersaing. Nah, tanpa ada bantuan dari strategi IT yang bagus, mereka pasti akan kewalahan. Karena kalau hanya sekedar bikin aplikasi, mulai ini pelanggan aplikasi untuk mengelola pergudangan terpecah-pecah, gitu ya. Tanpa ada integrasi, bakal sangat sudut sekali. Apalagi mereka punya puluhan, ratusan cabai yang tersebut di Indonesia. Kita lihat sendiri tantangan geografis Indonesia juga sangat rumit. Ada kepulauan yang berjumlahnya sangat banyak, ribuan penduduknya yang beragam. Nah, disinilah kita lihat bahwa teknologi informasi yang sebagai bagian dari sistem informasi itu mempunyai peranan yang sangat penting. Jadi bukan hanya sebagai perangkat membantu atau sebagai tool atau alat bantu, tapi sudah menjadi enabler. Sudah menjadi bagian dari strategi. Nah, kalau kita tidak rancang, kita siapkan dengan baik, apalagi di skala perusahaan, itu pasti akan sangat kewalahan. Nanti silahkan Anda lihat contoh-contoh perusahaannya. Mohon maaf, ini mungkin sekarang yang lagi saya yakin Anda tidak begitu mengah, gitu ya. Mungkin sebagi biar tidak mengantuk dulu, kayak gitu ya. Ada yang mengamati tidak bahwa industri pengiriman barang, pengiriman barang ya, siapakah yang mendominasi saat ini antar lain? Kalau boleh kita sebutkan merek tidak apa-apa? JNE, Pak. JNE, betul. JNE, Tiki, si Cepat, Ninja, apapun disebutkan ya. Padahal, itu kan perusahaan yang tanda kutip relatif baru ya, umurnya mungkin ada yang masih 5 tahun, 10 tahun. Ada satu tanda kutip perusahaan yang sudah sangat tua, yang jaringannya sangat besar di seluruh Indonesia, yaitu apa? Post Indonesia. Ya, kita lihat sendiri, maaf ya, mohon maaf ini bahwa PT.POS ini jujur agak terlambat melakukan transformasi digital di dalam perusahaannya ya, dibanding, mohon maaf, seperti contoh, mungkin di Padang, di Sumatera tidak begitu terasa, kalau kayak di Jawa, KAI, kereta api itu kan kita tahu waktu sekian tahun lalu itu mengalami perubahan besar-besaran, sehingga orang menjadi nyaman menaiki kereta api, beli tiket yang mudah, tidak antri, dan lain-lain. Nah, PT.POS ini kebetulan sekarang katanya sedang besar-besaran melakukan transformasi supaya mereka enggak kalahkan harusnya di era online, apalagi di era pandemi ini harusnya ya, harusnya di era pandemi ini di mana semua orang beli online, harusnya yang menikmati keuntungan paling besar dalam proses bisnis pengiriman barang adalah PT.POS. Iya kan kita duduk di rumah, beli apa beli, jadi anda yakin selama pandemi kan juga, maaf, pengeluaran jadi bertambah gara-gara belanja online ya, apakah itu hanya sekedar beli makanan, atau beli sepatu yang dari Bandung harganya cuma Rp70.000 gitu ya, ongkos kirimnya kadang-kadang gratis, kadang-kadang hanya Rp15.000, atau beli batik dari Jogja, atau saya juga beli makanan dari Padang, kayak apa gitu ya, dan seterusnya. Nah, mestinya mereka yang mempunyai jaringan yang paling besar itu harusnya paling siap, tapi ternyata sistem informasi yang dimiliki belum, jadi disitulah saat ini harusnya enterprise, arsitektur yang sedang dijalankan di PT.POS harusnya dirancang dengan baik, sehingga harus bisa bersaing dengan ketat dengan kompetitor-kompetitor lain, yang dulunya kan hanya perusahaan kecil, JNI, Diki, dan lain-lain. Nah, ini kita lihat contoh atau ilustrasi, mohon maaf, ini adalah satu bentuk perusahaan yang, mohon maaf, agak terlambat dalam melakukan transformasi digital. Nah, harusnya mereka segera mengakusisi, katanya ada CIO baru, dan lain-lain, kalau salah ya direkturnya baru juga, tim IT yang sangat bagus membangun-bangun enterprise, arsitektur, sehingga membangun IRP, CRM, apapun namanya, ini ilustrasi ya, buat ilustrasi seperti itu. Ini saya yakin juga nanti, kalau ada yang ingin menulis skripsi, mumpung masih anget gitu ya, itu sebenarnya transformasi digital di PT.POS itu akan jadi kasus yang sangat menarik, sekali, karena lini usahanya harusnya banyak, itu ya. Anda lihat, jujur, kota manapun yang kecil, saya dulu berapa kali diajak Pak Imam ke Bukit Tinggi, yang ngilip di luar, di sana, di tempat yang sangat indah, di ujung desa-desa sana juga ada kantor pos, itu kan juga titik yang sangat bagus sekali untuk memberikan layanan digital bagi pelanggannya. Ya, jujur, bahkan saya waktu kuliah di Jepang, waktu S1 saya dulu, tahun 8994, rekening, rekening tabungan yang dimiliki oleh mahasiswa, yang paling banyak itu bukan dari bank, tapi adalah dari kantor pos. Karena hampir semua stasiun di Jepang itu semuanya ada ATM-nya kantor pos. Jadi dulu kita selalu mahasiswa, tidak hanya punya rekening di bank, kita juga punya kereta bulan di kantor, karena jumlah ATM dan titik pelayanan yang paling banyak adalah di PT posnya Jepang. Waktu itu ya, tahun 890-an. Ini ilustrasi yang sederhana. Nah, kembali lagi. Jadi, artinya kita harus lihat bahwa saat ini kita transformasinya sangat low sekali, sehingga jangan sama nanti ada pengembangan sistem yang sifatnya tumbang tindih, yang overlap, dan lain segala macam. Nah, kalau kita lihat lagi juga, berarti dibalik itu, karena kita belajar di sistem urusasi dan di IT, beda dengan kalau anda kuliah di ekonomi, nanti mungkin berarti yang ambil di MM, ada juga belajar tentang sistem informasi bisnis, kita benar-benar juga harus tertarik atau memahami level paling bawah yang menunjang sistem informasi itu ya berupa apa? Infrastruktur dan logik informasi itu sendiri, karena dari situ kita tahu dengan ada infrastruktur, kita bisa memberikan pemakaian yang lebih luas, terhubung secara fisik, bisa terpisah, disting antara life cycle-nya dengan sistem aplikasi di atasnya, dan jadi kita harus paham bahwa dibalik itu harus ada juga perencanaan infrastruktur, teknologi yang bagus, sehingga sistem informasi kita kembangkan dan kita terapkan menjadi lebih bagus lagi. Jadi, kalau kita adilis sendiri, secara keseluruhan, kalau kita bicara di luar konteks enterprise architecture atau architecture enterprise, kita tahu bahwa ada architecture yang paling bawah yang sifatnya lebih fisik gitu ya, ada bangunan, ada jaringan listrik, ada ruang server, ada rak yang dipakai untuk memasang servernya sendiri, kemudian baru naik lagi ke infrastruktur IT, ada server-server yang kita pasang, Anda mungkin beli dari IBM, HP, dari Lenovo, dan lain-lain gitu ya, ada storage-nya, ada jaringan di bank menggunakan Cisco, menggunakan Linksys, jaringan fiberoptic, wireless, dan seterusnya, ada software yang dipakai, baik sistem operasi di level server, menggunakan unique Linux, Windows Server, kemudian aplikasi di atasnya, aplikasi database, ada Oracle, ada menggunakan DB2 dari IBM, ada Postgre, dan seterusnya, ada aplikasi yang langsung ke pelayanan pelanggan, aplikasi untuk pengelolaan pergudangan, dan seterusnya. Jadi kita tahu bahwa seperti itulah sekarang ya, kompleksitas sistem kita yang menjadi sangat-sangat luas seperti itu. Jadi artinya saat ini berarti kebutuhannya adalah kita punya infrastruktur yang harus adaptif, yang bergerak sangat cepat ya, karena kalau tidak nanti kewalahan juga kita dalam memberikan pengembangan sistemnya. Ilustrasi lagi kayak di dunia perbankan, di dunia keuangan, ini juga Indonesia juga agak relatif telat adalah tentang pembayaran online. Terlihat sekarang kalau Anda rata-rata anak muda, kalau pembayaran online yang paling nyaman, pakai apa? Belanja-belanja? Ada yang biasa pakai apa? Mobile banking. COD ya, Pak? COD boleh gitu, analogi yang lebih sederhana. Ada lagi yang lebih luas lagi, yang ternyata bahkan, saya katakan kalau di Jogja ya, belanja atau beli makanan di pinggir jalan-jalan, saya bisa pakai pembayaran yang lebih simpel daripada... Link aja, OVO, dana, OVO, BIPI, dan lain-lain. Ini ilustrasi juga, ya dana betul, perbankan itu juga relatif telat seperti kantor pos tadi, untuk membuat perlainan pembayaran online yang lebih sial dan hitungannya lebih mudah. Dibanding perusahaan-perusahaan mati-matian mengejar ke sana, jadi kita lihat dominasi pembayaran online-nya yang tetap yang tertinggi adalah OVO dan GOPE dibanding link aja, dana, dana, lain-lain. Apinya, kalau kita bicara micropayment secara online, itu juga boleh dibilang strategi dalam IT-nya diperbankan mungkin sedikit terlambat dibanding yang lain, kalau kemudiannya sudah seperti itu. Ini contoh atau ilustrasi yang juga bahwa mereka membutuhkan infrastruktur IT yang adaptif. Jadi artinya harusnya dengan dalam instalasi yang adaptif ini, kita bisa jadi lebih luas, kita bisa mendapatkan efisiensi, komponen dapat dimakan bersama, efektifness, mudah dipadukan, diintegrasikan, saling berinteraksi satu sama dengan mudah, dan agility, mudah dirombak, diupdate, diganti, dan lain-lain. Itu juga contoh bahwa tantangannya adalah sudah seperti itu. Sehingga nanti dengan adanya IT teknologi, sorry, infrastruktur teknologi yang adaptif itu, kita bisa dengan cepat masuk ke persaingan yang ketat, time to market-nya jadi lebih cepat, kemudian skalabilitasnya lebih luas, jadi mau dikecilkan, dibesarkan, digabung, jadi lebih mudah, extensibility-nya, dimelakkan partitioning, integration, jadi ini contoh bahwa tantangannya adalah seperti itu. Ini artinya supaya adik-adik paham kenapa kita perlu paham ilmu yang berhubungan dengan infrastruktur, eh, sorry, dengan enterprise arsitektur. Kenapa? Karena ya tadi tantangannya sudah seperti ini. Jadi kalau keuntungan ini kemudian dibuat aplikasi, itu sudah tidak jamannya lagi. Luar biasa di sana. Bahkan tadi ya sebutkan, PT. Posendi harusnya, jujur harusnya paling menikmati di era badan ini, karena semua orang seorang sedikit-sedikit beli online, atau kalau di tempat Anda, tapi kalau di rumah saya juga, saya punya dua anak rumah saja, kuliah sudah satunya, sudah mau lulus itu ya dikit-dikit, Sopika, Tokopedia, atau apa, jadi walaupun belinya hanya murah, 30 ribu, 50 ribu, belinya dari Bandung, dari Medan, kayak dari mana, itu sangat mudah sekali, karena bisnis transportasinya berjalan dengan sangat-sangat, sangat mudah gitu ya. Ngirim barang pakai gosen, beli makanan pakai kufut, kufut, nah itu contoh bahwa infrastruktur TI mereka sudah disiapkan dengan bagus, sehingga menjadikan layanan jadi lebih mudah dan lain-lain. Oke, nah kita lihat, maka kembali lagi bahwa rata-rata masalah yang sering timbul di perusahaan adalah karena perancaraannya tidak dilakukan dengan baik dan tidak terkoordinir, sehingga infrastruktur yang mereka miliki tidak siap untuk melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan gitu ya. Sehingga di sini kita punya tantangan bagaimana mengembangkan infrastruktur yang menyeluruh ya, bagaimana kita mampu mempertimbangkan kebutuhan di masa depan, kita nggak pernah tahu apa yang sedang terjadi gitu ya, bisa jadi, apa namanya, dalam hitungan 5 tahun nanti ada teknologi baru yang lebih cepat lagi dengan sesuatu yang lebih unik lagi ya, ini infrasturnya harus luas, kalau nggak luas ya repot, tambah lagi lagi terikat pada satu teknologi, pada satu vendor tertentu yang siapannya tidak open standar dan lain-lain. Kita juga harus mampu melakukan penggunaan ulangnya, reuse ini dan lain-lain. Nah ini mungkin bagi yang hanya senang teknis, kadang-kadang sepertinya kayak membosankan, padahal itu tidak ya, begitu Anda nanti akan melakukan, mencari kerja melamar pekerjaan di perusahaan, ilmunya bukan hanya ilmu Anda pintar coding, Anda pintar melakukan crampling, masing jaringan gitu ya, setting server, tapi juga harus paham dengan proses bisnis. Jadi Anda harus bisa tahu bahwa, kalau di dunia perbankan dibutuhkan pemahaman seperti ini. Kalau di dunia industri manufacturing harus dibutuhkan pemahaman seperti ini. Jadi Anda harus melengkapi keilmuan itu. Makanya di sini kita lihat di dalam enterprise asitektur tadi, juga nanti akan ada pendekatan, pengenalan bagaimana di sisi bisnisnya. Kita harus tahu visi-misinya, kita harus tahu value chain-nya, dan segala macam. Karena ya itulah yang dibutuhkan sekarang di dunia kerja. Jadi bukan hanya sekedar, kalau hanya pintar coding, hanya pintar memasang server, hanya pintar memasang jaringan ya, ini akan kepakai di atur masuk juga. Tadi Pak Imam menyebutkan ada kelas yang ikut communication skill, segala macam ya. Itu juga penting karena bagaimanapun orang itu kadang-kadang tidak begitu pintar berkomunikasi sehingga sering bikin bingung orang lain pada waktu mereka menjelaskan sesuatu di perusahaan atau di industri kita. Nah, sekarang kita lihat dulu secara lebih umum lagi tentang apa itu IRP sendiri. Karena ini sebenarnya satu definisi juga yang sifatnya lebih jenerik ya. Karena kalau kita bilang, maaf, kita bilang IRP itu juga, kalau boleh jujur sebenarnya, saya seharusnya menggunakan istilah yang lebih jenerik yaitu AES ya, atau Enterprise Information System. ada sistem informasi yang digunakan di level enterprise. nanti kita lihat juga definisi tapi kemudian lagi ini adalah IRP. Dulu definisi awalnya hanya digunakan lebih banyak di industri manufakturing, karena disebutkan sebagai sistem membantu perencanaan sumber daya di enterprise ya. Nah, IRP kan singkatkan dari enterprise, resource, planning. Jadi, melakukan perencanaan terhadap penggunaan sumber daya di enterprise. Misalnya ada bahan baku, ada mesin-mesin yang sedang dipakai, ada mini produksinya, ada jumlah pegawai buruh-buruh yang sedang dimanfaatkan, komunikasi dengan supplier. Nah, disitulah merayanya disebut sebagai IRP. Tapi dalam perkembangannya, IRP jadi lebih jenerik, sehingga bisa dimanfaatkan juga untuk industri-industri lain yang tidak hanya sekedar manufacturing. Diperbankan di industri jasa, telekomunikasi, dan jadi satu set aplikasi yang menyatukan input dan pengolahan, pengambilan, setelah beberapa fungsi biselanya dalam satu sistem yang terpadu. Sehingga nanti dengan mudah mereka bisa lakukan integrasi. Jadi, intinya juga sebenarnya, kalau ditanya apakah harus segera migrasi ke IRP, belum tentu juga. Kadang kalau mungkin dari tantangan pembiayaan atau kesulitan dalam mengupgrade teknologinya, bisa jadi kita hanya menyatukan banyak aplikasi yang sudah jalan sebelumnya di perusahaan. Misalnya mereka punya aplikasi kepegawaian sendiri, aplikasi keuangan sendiri, aplikasi pengolahan pelanggan sendiri. Kita buatkan interface atau bridging atau jembatan, ya itu pun tanda kutip bisa jembatkan IRP, walaupun tidak optimal. Karena kan masing-masing mungkin menggunakan framework, menggunakan teknologi, platform yang berbeda. Jadi, ada delay, ada gangguan dalam waktu terang komunikasi dan nyadan. Tapi yang jelas, seharusnya memang interintegrasi seperti di dalam IRP ini. Jadi, nah kita lihat satu video pendek dulu. Sebagai ilustrasi, sebenarnya IRP itu seperti apa. Muka-muka suaranya. Maaf, saya stop sebentar. Video-nya bisa terlihat? Bisa, Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di sini dulu sebentar. Jadi, saya sebutkan juga bahwa kita sering ditanyakan, apakah kita harus mengganti semua sistem atau aplikasi yang ada di kantor, kemudian kita ganti totalnya dengan aplikasi yang terintegrasi secara langsung dari satu produk tertentu, misalnya dari SAP, dari Oracle, dari JD, segala macam. Tentunya itu mahal sekali, butuh waktu dan usaha, pelatihan dan segala macam. Bisa jadi juga ada beberapa pendekatan sifatnya sangat klasikal adalah melakukan integrasi terhadap aplikasi-aplikasi yang sedang berjalan dengan menggunakan pendekatan interfacing, breaching, segala macam-macam, sehingga bisa bicara satu sama lain dan bisa share satu sama lain. Tapi tentunya ini juga bukan hal yang mudah. Ini hanya satu pengecualian di mana kita memiliki satu kesulitan menggantikan seluruh sistem yang ada. Apalagi kita ketemu dengan, katakan perusahaan yang sudah jalan cukup lama, manufacturing misalnya saya pernah ngomong biskuit. Kalau di Indonesia kan ada kongguan, ada nisin, segala lagi. Bisa jadi pada waktu kita berkunjung ke sana, 10 tahun yang lalu mungkin ya kalau sekarang sudah ya, mereka sudah terlanjur punya aplikasi untuk produksi, aplikasi keuangan, kegawaian, kejualan, dan lain-lain yang mana dibikinnya sendiri-sendiri. Dari vendor yang berbeda-beda. Nah untuk itu supaya mereka tanda kutip mempunyai IRP terpaksa membuat jembat-jembatan di antara itu. Tapi mungkin setelah sekian waktu dan punya dana cukup besar, punya tim IT yang bagus, punya konsultan yang bagus, mereka copot semua sistemnya, kita ganti yang baru, yang totalnya sudah terintegrasi dari awal dengan menggunakan pendekatan IRP yang mungkin nanti mereka beli produk. Saya kurang tahu dari SAP, dari Oracle, jadi Shible, dari segala macam hal seperti itu. Atau juga produk lokal juga banyak yang bisa dilakukan. Oke kita lanjutkan. Oh, sorry. Terima kasih. Terima kasih. Ini beberapa mobil yang populer ya. Terima kasih. 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 alat organisasi kita puluh satu arsitekturnya ya seperti ada juga bangun rumah saya yakin bagi yang mungkin pernah membantu orangtuanya atau saudaranya membangun rumah kan jelas nggak mungkin ya misalnya Bapak Ibu atau Om Tante Pak Dibudi punya duit tiba-tiba langsung beli tanah bisa bisa langsung belanja bangunan ke eh sorry belanja bahan bangunan ketuk bangunan karena mungkin langsung beli semen 30s besi berapa truk batu-batu berapa ratus biji atau ribu biji mungkin pasti diapa berkonsultasi dulu dengan arsitek ya kan minta tolong ketemu sama jasa konsultan ya developer bikinin bangunan saya punya tanah 200 meter saya punya dana 500 juta kalau diapa ini ini saya punya bangunan dua lantai ada ada lima kamar ada dapur ada garasi jadi dari situ percakapannya juga lama bisa sehari dua hari seminggu dua minggu sebulan tiga bulan jadilah gambar diilustrasikan gitu ya kemudian kita diskusi dulu ini enggak cocok saya enggak suka ini enggak suka itu titik-titik bagian orang pemborongnya ini dia yang terlalu mahal atau terlalu murah dan selesai nah dalam membangun sistem informasi juga pasti butuh arsitektur yang seperti itu apalagi kalau bicara dengan perusahaan yang ke levelnya level tanda kutip enterprise yang sangat besar telekom PLN pos Bank Mandiri Anda bayangkan luah kompleksitasnya sangat bisa nah setelah mereka harus punya landasan rangkaian rancangan di awal yang sangat bagus sehingga pada waktu dijalankan kembali lagi rumah tadi kan juga pembangunannya bisa tiga bulan bisa enam bulan bisa dua tahun tiba-tiba duitnya tiba-tiba harus digunakan untuk bayar anaknya kuliah program internasional bisa kemana atau baru sekolah ke Singapura uangnya kepakai dari 500 juta jadi tinggal 300 ini kan stop dulu tetapi karena sudah punya gambar yang bagus sesuai yang solid ditunda saja enggak masalah jadi kita sudah punya bangunan di lantai satu lantai duanya masih hanya kerangka-kerangka tahun depan ada rezeki lagi dibangun ya kayak gitu lah perusahaan kalau enggak punya arsitektur yang bagus yang tidak dirancang dengan pendekatan endokrasi tektur begitu tahun depan ada dan lagi membangun jadi bingung tapi kalau yang tadi kan ada gambarnya ada-ada tahun depan ternyata pemborongnya ganti di lantai dua pakai pemborong yang berbeda enggak masalah karena udah lihat gambarnya Oh ya tahu ini kaitan besinya ini untuk apa ini kekuatan cornya berapa dan lain ilustrasinya seperti itu gitu ya Nah macam-macam pendekatan di ERP ada yang sifatnya tutir atau yang teritir ini hanya teknologi saya yakin ada sering melakukan disuruti ini di kelas juga gitu ya ada yang sifatnya hanya langsung ke aplikasi di level klien kemudian langsung dibalikin pada aplikasi yang mau mengakses kedatapi servernya jadi nanti prosesing aplikasinya di level kearah klien walaupun ini akan berat dan tidak luas sekarang lebih banyaknya ERP itu banyak yang melakukan pendekatan minimal adalah tiga tir ya atau N tir ya lebih lebih dari tiga N itu berarti busan 456 artinya lebih luas dimana klien akan punya interfacing sendiri aplikasi yang sifatnya lebih keberinteraksi dengan user user interface dan di bawah itu ada logik bisnisnya ini khusus untuk pengenangan pelanggan pengelolaan keuangan pengelolaan logistik pengelolaan ke supaya dan segala macam yang mana dia akan mengakses yang terpisah lagi yang sifatnya moduler juga adalah level database jadi nanti database lebih luas tetapi pelanggan bisa digunakan juga oleh para pengelolaan di CRM customer racing belajar tapi saya gunakan juga untuk membuat kapasitas produksi jadi lebih luas jadi nah bahkan di level layer dua ini di bisnis logik juga bisa diganti jadi istilahnya ini tiga tiganya ini jadi lebih luas tidak tergantung satu masalah lain ibarat misalnya perusahaan tadi mau merger ya digabung dengan perusahaan lain yang diganti hanya di level bisnis logiknya tampilan atasnya tetap sama user interface ke pelanggannya SRI ke penggunaannya di rumah eh di kantor maaf dan server untuk database sama tapi karena misalnya ada dua perusahaan gabung ada yang mungkin pakai aplikasi A B customer relationshipnya mungkin lebih khusus ke korporat ini lebih ke customer dari opik dari kantor perusahaan pemerintahan yang dari untuk umum gitu ya ini tinggal diganti logik di level duanya saja jadi bahkan tentunya tidak hanya tiga ya kalau kita lihat lagi di IRP yang kelas besar layarnya udah bertumbuh banyak sekali jadi lebih luas jadi kita kita bisa gantikan dengan lebih mudah secara modular dan lain-lain nah sekarang apa kaitannya EA dan interface dengan IRP ini sebagai pengantar di awal aja karena di belakang kita akan banyak bicara EA sama-sama depannya ada kata-kata enterprise tapi pendeknya beda gitu ya bahwa kira-lagi yang namanya IE adalah interface asitektur berarti ada sesuatu yang sebagai kerangkanya sedangkan IRP adalah solusi di lapangannya secara praktisnya ya jadi artinya IRP bisa dibangun karena kita punya pemahaman EA yang bagus gitu ya nah EA yang bagus tidak halus diwujudkan dalam bentuk IRP bisa juga dalam bentuk sistem lain tergantung kebutuhan karena saya bilang tadi kalau IRP kan sekarang secara genetik menggabungkan banyak modul atau fungsi dalam perusahaan bisa juga ada hanya khusus ke penanganan pelanggan dulu karena masalah anggaran dan asalah urgensi ke uang biaya waktu dan lain-lain gitu nah tapi artinya kerangkainya tetap adalah yang penting di sisi ini karena ini adalah ya kalau bahasa segerak master plan Grandison dari satu sistem ruas yang dikembangkan di perusahaan tapi dengan pendekatan yang lebih terstruktur lebih luwes selebih apa ya reliable bisa diperlukan saya dan lain-lain itu nah sekali lagi eh ini sangat banyak raganya kita lihat di belakang ya mungkin sekarang anda belajar dari punya ada tugas ada Garner ada macam-macam tapi yang jelas yang penting anda paham bahwa konsepnya seperti itu gitu ya nah artinya apa kembali lagi kalau kita lihat kesamaan EA dan IRP itu adalah intinya dua-duanya adalah inisiatif penyeluruh di enterprise di skala perusahaan besar atau organisasi yang besar kita sifatnya juga bisa ingat sekali lagi trennya sekarang dalam mengembangkan sistem tuh harus strategis sesuatu yang sifatnya untuk bisa dimanfaatkan di jangka panjang ya bukan hanya taktis ya kalau kita lihat lagi kan ada orang-orang yang mungkin di level taktis yang langsung di operasional Nah kalau kita lihat di level strategis seperti direksi manajemen untuk kan seorang yang punya pikiran jangka panjang jauh misalnya kalau saya punya bank lokal BPD BPD Padang apa ya Bang Padang kalau di Jogja ada Bang Negeri Pak nah Bang Negeri ya misalnya gitu ya itu kan misalnya secara strategis itu bisa jadi mereka tidak hanya mengembangkan sistem informasi yang untuk dilakukan penelitian nanti Sumatera Bersa jadi Padang tapi juga di tempat-tempat yang kayak contoh di Jogja itu banyak bank daerah yang lain yang ada misalnya Bang Papua ada beberapa Kenapa kenapa ada yang tahu nggak karena Jogja banyak mahasiswa dari pulau tersebut jadi contoh mereka punya pikiran strategis membuka cabang langsung di Jogja karena banyak mahasiswa yang dikirim dari Papua-Papua Barat dan mereka sudah terlanjut dibikirin orangtuanya rekening di sana mungkin ada kali ya Bang Negeri saya coba lihat ya tapi contoh kayak Jogja ini banyak bank-bank daerah yang punya pikiran strategis untuk menjangkau customer yang tinggal kebetulan di lain pulau dan juga untuk menjangkau customer baru yang mereka ternyata misalnya jangan atau ngobrol-ngobrol di kampus dia di kuliah di kampus X dia orang-orang mau jadi aku punya aplikasi Bang Papua ini enak sekali mudah ya ternyata bodi padahal di orang Padang Oh jadi berhasil Pak kemarin ternyata Bang Boa menarik juga saya buka rekening disitu bisa kayak gitu contoh ini contoh ada atau mungkin mereka mengundang investor-investor di Papua banyak tanah luas banyak bisa digunakan untuk bikin pabrik karena disana kan semen masih mahal sehingga pabrik semen masih sedikit kan ya itu tertariklah interaksi komunikasi bisnisnya langsung dengan Bang pada eh Bang Papua yang ada di Yogyakarta misalnya gitu contoh itu contoh-contoh pikiran strategis yang harus dicermati disitu nah ini kembali lagi tadi AI-IRP adalah konsepnya adalah sesuatu sesuatu yang syumat yang strategis sesuatu yang long-term gitu ya akhir perubahan harapnya juga membantu perubahan dalam satu organisasi jadi lebih efisien efektif dan lain-lain pasti membutuhkan keterlibatan bisnis membutuhkan keahlian spesifik makanya kalau kita bicara EIS contohnya ERP atau Enterprise Information System dan ERP pasti harus pakai konsultan ya karena ada yang ahli di bikin database-nya ahli yang membangun infrastruktur jaringannya ada ahli untuk membuat server-farmnya termasuk untuk koneksi server-nya dan segala macam ahli yang untuk melakukan pemahaman proses bisnis termasuk juga melakukan bisnis proses re-engineering atau perubahan bisnis proses ya mungkin makanya kalau ada yang tertarik ada yang belajar tentang BPM bisnis proses kemudian UML sekalanya itu kan sekarang bagaimanapun juga ini yang penting untuk dicermati dalam membangun sistem informasi dan membutuhkan penggunaan maintenance yang berkelanjutan juga nah perbedaannya EA itu adalah framework ya sebagai acuan ya sekali lagi ini beda ya dengan kadang orang masih bingung mau bedanya apa tugas misalnya dengan isu gitu isu itu standar standar berarti sesuatu yang harus diikuti dan digunakan untuk proses akreditasi dan lain-lain tapi kalau framework itu acuan jadi diikuti ya monggo tidak diikuti ya monggo diikuti 100% ya syukur diikuti hanya 70% ya monggo makanya penggunaan EA seperti tograf itu kalau di lapangan juga nanti ujung-ujungnya yang dipakai hanya rata-rata di ADM mungkin hanya total dari 50-60% saja nggak harus semuanya dipakai karena kan sekaliannya sebagai acuan ya sebagai guidance ada komponen strategi manusia teknologi dan membantu kita melakukan justifikasi terhadap apa-apa inisiatif bisnis yang akan digelola dalam satu perusahaan menggunakan yang dipicu oleh inisiatif di nah sedangkan IRP telah sistemnya perwujudan di realnya di dalam kondisi sehari-hari yang berupa aplikasi berupa sistem informasi yang terintegrasi yang nanti akan mewujudkan apa-apa yang sudah dirancang di dalam interface arsitektur itu di dalamnya ada sifat yang modular keuangan kebegawaian logistik dan segala macam hal dan ini merupakan inisiatif IT karena ini kan adalah produk dari TI yang berupa sistem informasi itu sendiri nah tentunya nanti dalam perjalanannya kemudian lagi kalau kita lihat dari apa itu itu sendiri kan ini intinya adalah kemana kita memahami apa yang sedang kita kita memiliki sekarang karena saatis dan ada yang akan kita miliki di kemudian dari future karena lagi ya ini dipakai lah karena untuk tujuannya untuk bisa memfasilitasi rencana strategis perusahaan bisa lima tahun ke depan seputar depan bangsa ya bangsa anda disewa jadi konsultan di banglagari gitu ya melihat peluang apa yang akan di di apa di perlu disiapkan dalam pengembangan sistem ini contoh misalnya kalau adik-adik yang berminat dan mau ambil deskripsi atau musibat omagang ilustrasinya misalnya kedepan makin banyak layanan perbankan yang ke arah fintah gitu ya mungkin misalnya sekarang kan lagi orang-orang pada pinjam uang secara online ya peer-to-peer lending dimana kadang-kadang nggak bisa bayar karena bunganya sangat tinggi harus dikejar-kejar sama dep kolektor segala itu kan tanda kutipnya aplikasi itu aplikasi jahat juga ya ini tidak memperhatikan ke literasi digital ibu rumah tangga atau pengembangan digital masyarakat yang masih rendah mereka asal disuruh kopi KTP dan sekarang bahkan pinjam temunya teman orang lain saya kemarin di koran-koran di internet baca kan ada ibu rumah tangga apa guru ya pinjamnya tiga juta disuruh bayar ratus juta atau berapa gitu karena bunganya berlipat-lipat nggak bisa bayar contohnya artinya begini bahwa bank-bank pemerintah atau bank daerah itu harusnya sudah mulai peka juga untuk memfasilitasi itu karena kasihan juga nelayan ibu rumah tangga buruh yang butuh pinjaman-pinjaman sederhana mudah daripada mereka kena rentan-rentan online seperti yang disebut sebagai pinjol ya pinjaman online harusnya bank daerah harus memfasilitasi tadi pakai aplikasi simpel mungkin berbasis SMS atau aplikasi sederhana sehingga ini ilustrasi misalnya kita bilang bahwa AI-nya di Bank Nagari bisa ditawarkan untuk kedepannya ada future ada masa depan yang dimana vintage itu akan menjadi alternatif yang menarik di di kemudian hari karena kalau enggak begitu orang anak swasta yang punya muda yang duluan dan korbannya sudah banyak ya dan misalnya seperti itu dan jadi ada kondisi sekarang kondisi yang dituju kemudian kita cari gapnya nah disitu kita lihat nitnya apa ya kita tawarkan perbaikan-perbaikan di situ mungkin Oh perbaikan dulu database customer-nya perasaannya adik-adik kalau setiap kali kita ke institusi atau perusahaan manapun ada yang berkali-kali kita harus ngisi formulir padahal data-data kita udah ada dulu kan ya paling gampang ke di pemerintahan jujur loh mungkin sebenarnya ini itu paling cocok juga diterapkan di level pemerintahan mulai dari kementerian sampai nanti ke level lewat lewat di kelurahan kecamatan Kenapa begitu karena sistemnya tanda kutip tuh sangat tidak efisien gitu ya Anda dimintangnya walaupun sekarang udah ada enika udah terintegrasi gitu ya tapi kita lihat betapa katakan tiga tahun lima tahun bikin KTP itu berbelit-belit waktu waktu lama ngisi formulirnya berkali-kali dan lain-lain contoh bahwa Menteri yang dalam negeri kementerian kan di Dukcapil di dina sosial tuh butuh atau interface membangunkan semua sistem rahasia supaya lebih terintegrasi lebih mudah sehingga nanti begitu orang lahir punya enika sekali punya enika udah kemanapun dia pergi nggak perlu lagi repot lapor sana lapor sini sebutin enikanya KTP yang jadi tak jadi saya lagi tugas di Padang setengah tahun saya jadi konsultan di PT Semen Padang ya atau apa pengawur aja gitu kemudian dibutuhkan tempat tinggal sementara apa ID sementara saya datang ke kecamatan mana di tempat tinggal di Padang saya sebutin enikannya langsung otomatis yang di Jogja sudah berubah Surahya lagi domisili sementara di Padang sebagai pisahnya sebut dan enek gila di kemudian ada pemilihan ERP nya dan terakhir punya juga bagaimana kita memilih vendor atau rekanan yang tepat sehingga wadah waktu kita membangun sistem itu sudah mendapatkan sistem yang diantinya kita lihat sendiri penting adalah kita punya profes perspektif yang tepat dalam pengembangan itu sendiri dimana dia sebagai landasannya sebagai adanya ada perspektifnya ada rencana migrasinya seperti apa metode yang dipakai seperti apa dan nanti ada ERP sebagai wujud realisasinya yang terhadap perencana tadi dengan menggunakan sistem terintegrasi di level enterprise ya yang nanti membutuhkan requirement yang sangat banyak jadi tentunya stakeholder yang terlibat dan segala macam hal seperti itu ya Oke jadi kita lihat sendiri tentunya pentingnya kenapa kita butuh ERP segala adalah dari sisi bisnis kita bisa mendapatkan nilai untuk bisnisnya sendiri ada transformasi yang bisa difasilitasi secara bisnis di perusahaan memformalkan menangkap pengetahuan tentang bisnis itu benar menyediakan pertumbuhan standar cetak biru yang dipakai dalam pengembangan sosial bisnis kita sedangkan dari sisi TINya itu juga menjadi lebih mudah karena ada inisiatif baru yang lebih mudah dikelola dirancang diimplementasikan sesuai pertumbuhan arsitekturnya karena kita sudah pakai sesuatu framework yang bagus ya untuk pengetahuan lain lingkungan arsitektur yang mudah dikelola kesitnya luas kita bisa berubah dengan cepat dan juga terdepan kita bisa ngasih bisa melihat kelulusan dalam updating teknologi melihat perubahan yang besar di luar mungkin kalau bagi adik-adik sekarang ternyata lagi belajar blockchain gitu ya ya salah satunya ada crypto seperti Bitcoin bisa digunakan nanti untuk di general ledger untuk nanti kesehatan tuh juga seru itu karena itu kan kedepan akan jadi arsitektur sistem luas yang baru yang lebih baru dibanding dengan apa yang kita miliki sekarang teknologi terbaru di industri 4.0 ada big data ada artificial intelligence IOT segala itu juga nanti perusahaan akan luas bisa beradaptasi dengan cepat di situ jadi kita lihat dari sejarahnya mulai dari jadi zamannya dulu bisnis selu yang sifatnya terkotak-kotak pada satu lingkungan divisi bagian saja jadi kayak di main padang di Bang Mali di zaman dulu ya sebelum pada misalnya mereka hanya punya aplikasi khusus di satu divisi bagian kemudian mulai ke enterprise wide ke level satu interface ada bisnis teknologi yang makin terstandarisasi kemudian core yang makin dioptimasi nah sekarang sampai ke shift modular ya bisnis modular jadi tinggal di coplok cara-cara sini pasang-cara sini jadilah satu sistem informasi yang luas dan bisa mengikuti perkembangan zaman ini kembali lagi di di HP sendiri ada cornya antar lain ya ini kan mengacu pada desain wal dulu ya ada finance dengan keuangan dengan ya sulit juga ya mungkin sedikit ilustrasi melencang sikit dari cerita Pak adek-adek mungkin juga bahwa sistem informasi yang pertama dikembangkan itu rata-rata dulu digunakan tuh apa Pak adek-adek awal-awal kenapa butuh komputer ya digunakan tuh ya untuk melakukan proses perhitungan kalau tidak saya perhitungan apa ini di bagian divisi atau bagian apa buat yang di apa juga lupa saya Pak ya di keuangan iya nah kalau tanpa ada komputer nggak ada alat oleh potpan ya komputer bisa jadi hanya berupa simpo atau kalkulator gitu tapi yang jelas awal kita butuh teknologi dia untuk ngitung duit karena kalau nggak pakai alat membayangkan dengan papan tulis dengan buku tebal saya kurang terlalu adek-adek nggak pernah mengikuti zaman saya dulu waktu muda ya mungkin Bu Rini Pak Imam ada buku gambar dengan sambol batik gitu gede yang digaris-garis pakai ballpoint pakai penggaris ya itu dihitung duitnya disitu salah satunya nah itu contoh makanya kalau Anda cermati lagi kalau ke perusahaan yang sudah matang yang sudah berdiri 30-50 tahun lalu tuh rata-rata dulu mantan direktur IT-nya adalah lulusan dari ada yang tahu akutansi jadi kalau Anda cermati lagi perusahaan-perusahaan besar yang udah tua-tua gitu ya walaupun sekarang udah pada pensiun rata-rata direktur IT atau manajer IT-nya pasti orang lulusan akutansi karena dulu yang paling butuh komputer komputer atau alat ya orang di bagian keuangan dan sosial akhirnya bergembang lagi untuk pengelolaan kebegawaian untuk pengadaan pengelolaan pelanggan dan segala macam tapi ya seperti itu itu core-nya di dalam IRP kemudian lagi tentunya terkoneksi juga ke legasi-legasi seperti aplikasi-aplikasi yang sudah jalan duluan yang mungkin tidak mudah kita gantikan juga nah disitu nanti kita butuh enterprise application interface ya jadi sebagai jembatan ya basenya istilahnya untuk menghubungkan ke ya sistem-sistem yang ada nah itu tantangan dalam pengembangan IRP seperti itu walaupun sekarang sih rata-rata sudah 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 ke arah itu gitu ya nah ini ada yang sifatnya tradisional full ya kalau kita lihat di Tukaf gitu ya dari bisnis arsitektur inter-information arsitektur itu yang sifatnya linear saja nah dalam perkembangannya karena perusahaan bergerak cepat dinamikanya tinggi di luar juga sekarang pendekatan kita ya harus luas bisa aja dimulai dari mana pun gitu apa deh dari teknologi arsitekturnya dari informasi arsitekturnya dan sifatnya dua arah saling berkait ini sebenarnya ada gambar yang kurang ya terusnya teknologi ini langsung ke bisnis juga ya tapi yang jelas sekarang eranya adalah era kita harus luas melihat mana yang berubah dulu yang berubah di pendekatan aplikasinya pendekatan di bisnisnya pendekatan di aplikasi informasinya atau teknologinya dan lain-lain seperti itu jadi disini kita lihat makin luas ada pemisahan domain bisnis IT ada aktivitas kerja dan informasi dalam domain bisnis aplikasi dan teknologi dalam domain IT aktivitas bisnis mendorong arsitektur aplikasi informasi bisnis mendorong arsitektur data arsitektur teknologi secara langsung mengaktifkan data dan aplikasi jadi kalau kita lihat seperti ini antar ya untuk lebih luasnya untuk melihat perkembangan zaman yang makin dinamis dalam mengembangkan enterprise arsitektur arsitektur enterprise itu terlihat bahwa kita bisa fokus mungkin ke arah bisnis domainnya dimana kita akan melakukan pengembangan arsitektur di aktivitas dan informasinya sedangkan yang di IT domainnya kita fokus ke aplikasi ke data maupun ke teknologi itu sendiri gitu ya Nah sekarang kita sedikit apa namanya balik lagi ke definisi awal yaitu bahwa jadi sebenarnya enterprise itu apa gitu ya jadi tidak selalu yang di dengan kata-kata enterprise atau bisnis itu kaitnya dengan perusahaan gitu ya mungkin orang bisa juga kadang kurang pas juga menerjemahkan kalau kata bisnis itu sendiri menurut adik-adik itu sebenarnya arti kata bisnis itu apa sih bukan transaksi ya bukan jual beli bisnis adalah aktivitas meter ya makanya disebut bisnis proses itu aktivitas atau proses kegiatan jadi mungkin kalau sering nonton film sering ngomong kalau it is not your business itu bukan urusanmu jadi bisnis itu urusan itu contoh bahwa kadang terjemahan Indonesia juga enterprise juga begitu di awal awal orang Indonesia dulu menerjemahkan enterprise itu ya perusahaan bukan itu adalah entitas sesuatu unit organisasi yang besar yaitu ya di bawah kemilikan terkontrol dari satu organisasi tunggal jadi dapat berupa bisnis layanan atau mempengaruhkan keantokan keanggotaan dari satu organisasi atau bisa juga kumpulan organisasi yang memiliki sekumpulan perintah guna mencapai tujuan jadi artinya enterprise itu adalah seluruh kumpulan organisasi yang saling berhubungan di bawah kontrol dari organisasi tunggal untuk menyediakan sebuah produk atau pelayanan untuk mencapai tujuan organisasi bisa PT Semen ke Bank Mandiri PT Telkom Pemprov Sumatera Barat Pemkot Padang Kampus Timik Amik Jaya Nusa rumah sakit apa di sana gitu ya dan segala macam itu juga adalah enterprise itu sendiri gitu ya nah jadi dasarnya kita lihat disini ini kumpulan komponen satu sama lain yang memiliki keterhubungan dan lingkungan sistem nah dibalik itu ada arsitektur yang nanti kita akan bangun kita siapkan yang mana akan melibatkan work hardware dan software yang akan distrukturkan gitu ya jadi bagaimana arsitekturnya adalah konstruksi dari sebuah sistem gimana setiap komponen sistem disusun bagaimana semua aturan interface itu digunakan untuk mengintegrasikan seluruh komponen yang ada tersebut jadi nanti di arsitektur ada fungsi ada deskripsinya gitu ya ada prosedur dari semua network station yang mana nanti terdiri dari network hardware software yang memiliki hubungan satu sama lain nah jadi kalau kita lihat lagi definisinya adalah apa itu interface interface aspektur adalah prinsip metode model digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi interface bisnis proses sistem informasi dan infrastruktur jadi disini adalah merupakan definisi dari sistem bisnis dengan lingkungan bisnis yang seharusnya dan juga berupa rancangan yang akan diinginkan nanti gitu ya nah dalam memahami EA ini mungkin bagian yang seneng non-teknis yang hanya selain ini kadang membosankan juga karena ada proses interview ada yang isi dokumen-dokumen menerjemahkan proses bisnis menghitung membuat value chain itu ya bagi yang nggak suka ya kadang-kadang merepotkan juga gitu tapi karena hanya senengnya ngopek komputer lah eh nggak cocok jadi disitulah kenapa EA itu harus melibatkan banyak komponen ada komponen manusianya proses bisnisnya bahkan polusi perusahaannya baru juga termasuk bahkan nanti di dalam EA itu outputnya bukan langsung definisi detail bagaimana jaringan dikembangkan atau apa rancangan data bisa seperti apa bukan ya tapi lebih tentang data apa yang dikelola jadi sesuatu yang sifatnya lebih generik karena harus lebih luwes karena nantinya kan ini EA ini akan menghasilkan sesuatu dokumen yang bisa kita pakai di jangka panjang karena sifatnya strategis jadi kadang kalau disebut blueprint mungkin saya kasih karena blueprint itu sifatnya sangat teknis sesuatu yang bisa dilihat blueprint itu kan ada yang tahu kan ya kenapa disebut blueprint asal-usulnya kadang kita perlu tahu juga gitu ya kalau anda lihat asli dari kata blueprint kan dari bangunan fisik ya kalau anda lihat di film-film itu sering kalau mau merampok bank atau mau meloloskan diri penjara nanti mereka membuka peta besar sekali gitu gambar kertas gede yang warnanya biru yang ada gambar-gambar apa tema ruangan lewat mana lantai satu di bagaimana ada lorong lewat apa itu kan warnanya biru karena dulu apa ya kayak kertas kalkir kertas yang di dibat ketiga jadi bisa di bisa di copy langsung di kalau kita gambar makanya warnanya biru makanya itu asal mula kenapa disebut sebagai blueprint atau cetak biru karena memang kertasnya biru dan itu aslinya dari orang-orang yang bekerja di bidang teknik sipil arsitektur listrik ya rangkaian listrik pipa air dan segala macam nah kemudian istilah ini dipinjam ke IT gitu ya jadi artinya sebenarnya kalau kita lihat arti asli blueprint itu sesuatu yang bisa langsung dieksekusi oleh tim operasional lapangan kan dengan blueprint tadi nanti tukang-tukang langsung tahun saya bangun gedung ukurannya berapa meter tingginya tidak berapa meter kita batu-batanya jendelanya di sisi mana pintunya sebelah mana dengan listriknya harus lewat jalur mana dan segala macam-macam nah kembali lagi tadi di dalam AI ini sebagai sifatnya lebih general daripada itu dia yang sesuatu yang sifatnya mungkin lebih general lebih long term lebih jangka panjang yang bisa membantu kita dalam pengembangan sistem jadi nantinya kebijakan operasional dan lain-lain seperti itu oke jadi kalau kita lihat enterprise sektor itu menyediakan mekanisme menerapkan komunikasi antar elemen dan fungsi-fungsi di dalam tersebut nah disini kita butuh satu framework atau satu acuan guidance yang sifatnya bagus karena hanya gaya bebas ya akan sulit kita dapat terima kasih telah menonton video ini video on what is enterprise architecture there are so many definitions of enterprise architecture out there that it's hard for anyone to pin it down so in this video we'll just attempt to go over some generic definitions and so on that will hopefully give you an idea of what enterprise architecture is about well let's begin by breaking the term down into its component pieces first of all enterprise generically an enterprise is any organization whether that be a company a charity or government department or agency on the whole however we tend to think of enterprises as being relatively large organizations potentially collaborative collections of various organizations with some sort of shared set of objectives or goals that they're trying to meet the second part is architecture at its most basic anything has an architecture living things have an architecture chemical compounds have architecture it's anything with a complex or carefully designed structure on the whole however we're trying to think about systems of various different sorts think of an whole enterprise as a system so an architecture for us will be a description of the structure its components and its behavior what processes and functions it has as a system but we also tend to talk about architecture as a verb doing architecture which is any sort of activity required to produce such a description of an architecture so let's talk about enterprise architecture and define that well this is the documentation describing the structure and behavior of an enterprise which includes its information systems how much of it is IT and how much of it is business is something we'll discuss a little bit later go back and and have a little review of the last 20 years of EA and what's been changing there again the verb here is enterprise architecture is doing the process for describing an enterprise which includes its information systems and then planning and governing changes to improve the integrity and flexibility of that enterprise to go further into what is enterprise architecture a lot depends on the sort of framework you're going to use and there are lots of frameworks out there some popular ones are things like togaf by the open group and there are smaller frameworks such as zackman's framework how do we differ between these frameworks and what the frameworks involve well frameworks have different aspects to them we talk about the architectural content the structure of the architecture the meta model is a terminal often here used frameworks often also describe processes what activities what order the activities need to occur in and often a framework would also describe the organization the people the roles involved in doing the architecture if we take togaf togaf covers all three of these if you compare that to zackman zackman is purely a content framework let's talk about breaking down the content a little bit more large enterprises can be very complex so we need ways of reducing that complexity so we're dealing with smaller chunks the first way is to segment up that organization so if the enterprise is made up of subsidiary companies if it's a big government department with many agencies then there's obvious ways of segmenting that out the second way we can break down these complex systems is by looking at different domains and if you look at most of the frameworks they'll talk about typically four domains the first domain is the business architecture point of business architecture is this is the reason the organization exists so it covers things like the businesses objectives goals strategic thinking and also then covers things like what capabilities the business has what processes what functions what organizational structure that business domain has the second domain is the data or information architecture domain this has an overlap with the business architecture typically the business will have its own view of data and information however the data domain on the whole in the architecture frameworks tend to then start to look at it in the information systems layer the other half of the information systems layer applications domain I won't go into the distinction by using the s here this is focusing on the IT applications applications which offer services to the business and we have a little triangle going on here between business applications and data applications are there to help manipulate the data on behalf of the business and the applications provide these application services up to the business which in turn the the business architecture is there to describe the business services being offered either internally or externally to customers and so forth and the final domain of the four typical ones is the infrastructure or technical domain this is the platform domain in many ways it's it's the nuts and bolts it's the wires but it's also the system software etc upon which the applications and the data architecture is dependent so if you look at these four domains as a whole the way we're representing it here is with these overlaps these overlaps show where the business maps to the data architecture and the business architecture maps to the applications architecture and how the data and applications architecture are dependent on the infrastructure layer and typically these are presented in some sort of hierarchical format where the infrastructure layer offers services upwards to the applications which offer their services upwards to the the outside world those are the four main domains in many architecture frameworks there are other domains which organizations want to focus on for some organization security is incredibly important so a security domain which cuts across the all of these other domains is seen as important other organizations think I think compliance isn't enough to have a specific okay maybe it's a panjang tapi jelas nanti kita jelaskan di belakang jadi disitulah apa itu endoplast architecture kita bisa lihat tuh ada 4 domain yang boleh dipahami dan juga pada dalam mengembangkan sistemulasi kita tidak mungkin hanya berbicara tentang hal teknis saja dan disebutkan di gambar ini adalah bagaimana kita punya pertama pemahaman di bisnisnya kemudian bagaimana atau informasi apa saja yang akan kita kelola di situ ya kemudian adalah fungsi-fungsi-fungsi yang diwakili di bisnis dalam bentuk satu solusi berbasis aplikasi yang mana nanti akan diwujudkan dengan bantuan infrastruktur dibawahnya berupa hardware jaringannya mungkin kabel-kabel dan lain-lain ya maaf tadi kok ada yang mengacungkan tangan ada apa ya mungkin nggak ya kalau nggak ada saya lanjutkan Baik nah ini kemudian tentang baseline tentang bagaimana gap yang di perlu dilihat nah ini sedikit sejarah tentang enterprise sektor sendiri jadi di awal 90-an sampai tahun 2000-an itu mereka fokus pada lebih ke IT-nya integrasi dan operability tapi dalam perkembangan di 2000-2000 sekarang tuh ternyata berbeda yang bisa saya setelkan sedikitnya so that was a big issue in IT 15 to 10 years ago more recent times however that sort of issue isn't a problem there's lots of middleware and lots of tools out there to help you get things talking to each other and interoperating so the focus is now changed more onto the business architecture and a lot of organizations TOGAF included has really started to beef up the business architecture aspects and this is very much about enabling the businesses to change IT is very much now seen as the enabler of change in many organizations kita ada ini juga perlu dipahami begini kenapa ini menjadi penting kenapa sekarang lebih fokus ke arah bisnis ya fokus EA itu begini jadi teknologi informasi itu sudah mulai mencapai maturitas atau kematangan jadi artinya bahwa pengembangan teknologi itu bagi para implementor atau yang melakukan penerapan di organisasi itu sudah bukan menjadi konsum lagi artinya ini teknologi server makin major jaringan artinya mereka tinggal milih jadi sekarang tuh orang IT itu jadi sama macam kayak sistem integrator jadi penyatu sistem artinya mereka nggak perlu lagi dari awal kayak zaman dulu ya tahun 89 tuh mempunyai bikin aplikasi keuangan coding sendiri gitu ya kemudian merangkai bikin jaringan dan sebagainya jadi intinya sekarang tuh sudah disiapkan modul-modul oleh para vendor nah itu seberapa pintar kita meraceknya di dalam perusahaan lainnya kecuali kecuali anda bekerja di perusahaan IT makanya disitu anda harus belajar betul-betul sebagai seorang coding yang bagus sebagai seorang yang ada di jaringan maunya sertifikasi CCN misalnya gitu ya atau mungkin di level server ya bagaimana menggunakan kita bicara integrasi dalam perusahaan kita akan lebih fokus bagaimana penyatuannya di dalam proses bisnis jadi harus paham diperbankan apalagi di banglagari tulaf ke arah mana itu nanti perlu dirajak dengan teknologi aplikasi apa saja itu akan jadi lebih penting atau utama dibanding dengan pemahaman di tahun 89 yang mana kita membutuhkan keahlian sangat teknis sekali tapi saya lagi bilang kecuali kalau nanti kita bijak memang bekerja di perusahaan main di bidang IT gitu ya mungkin anda kerja di grupnya apa namanya Facebook anda mungkin kerja di bagai engineernya dibalik Tokopedia atau mungkin anda bekerja di Google di apapun gitu ya itu baru lain cerita jadi artinya makanya kenapa di enterprise asetektor kita harus paham tentang pemahaman bisnis yang nanti diberikan solusi berbasis pada sistem informasi jadi kita harus lebih luas lebih pekat dalam hal itu dibanding kita hanya mengejar di satu teknologi ya saya bilang tadi ya kecuali memang anda jadi seorang fokusnya akan lebih ke bagaimana pemahaman kita di level enterprise itu sendiri ya oke jadi kembali lagi disini kita lihat keuntungannya pada saat kita ingin mempunyai enterprise asetektor dan juga enterprise information yang ditempatkan dari kemudahan pengelolaan portofolio IT-nya memberikan gambaran bisnis dan IT lebih mudah gitu ya untuk mengembangkan sistem proses merger akuisi jadi lebih mudah dan lain-lain seperti itu seperti di gambar ini ini contoh jadi kalau kita lihat kalau kita bicara EA atau gambar grand design dari sistem informasi ya kita lihat seberapa besar itu adalah seperti ini gitu ya sangat besar sekali kompleks sekali mulai dari mungkin kalian sudah familiar dengan gambarnya ada gambar value chain-nya ada mungkin tabel-tabel yang digunakan untuk melakukan stakeholder matrik terhadap orang-orang yang terlibat orang terpenting terlibat dalam sistem kita atau mungkin gambar dari jaringannya atau mungkin bagaimana arsitektur datanya dan segala macam ini contoh ilustrasi dari sebuah perusahaan besar yang mengembangkan ini tentunya nih jadi dokumen buku tebel yang masing-masing ada gambar-gambar ini ini kebetulan dijadikan satu kadang-kadang setelah buat ada orang di print jadi poster besar sekali ditambah di perusahaan di berupa akhirnya tahu gitu ya dari mana kita harus mulai apa sih yang buruk kita perbaiki dan lain-lain seperti itu ya contohnya seperti macam-macam sih tergantung mendekatan atau framework yang dipakai gitu ya seperti apa kemudian contoh lagi ini kebetulan agak sedikit lebih fokus support single sign on kemudian integration application ada email kalender project management dan lain-lain dan lain-lain seperti itu gitu ya lainnya juga khususnya digunakan untuk tadi hampir-mirip kolaborasi komunikasi kecil ya di dalam satu enterprise yang khusus mendukung fungsi komunikasi kolaborasi dalam satu perusahaan dia mereka menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu yang di sini juga didukung dengan peralatan hati tertentu ada software punya pakai iphone ada modul untuk meeting conference video conference serta conferencing dan segala macam-macam hal seperti ini ada gambar lagi ini di bank gitu ya ya hanya digambarkan dalam bentuk yang skala besar dalam bentuk poster tapi nanti ada dokumen-dokumen yang disusun dalam bentuk buku tebal mereka buat juga perlayar berbasis seperti ya berdasarkan ini kebutuhan untuk finance ini kebutuhan untuk linear untuk reliability continuity dan segala macam gambar-gambar yang ada dan dokumen yang ada di situ gitu ya ini juga misalnya bagaimana ia tergambarkan dengan menggambarkan dari sisi modular terdiri proses spesiesnya ada posis modeling ada at enterprise administration dan lain-lain gitu ya kemudian juga sama ini lagi sekali lagi makanya style gaya dalam penggambaran dalam membuat dokumen itu sangat beragam jadi biasanya memang agak-agak ribetnya begitu anda di daftar di satu perusahaan yang harus paham dari perusahaan tadi para pus para senior orang IT nya itu pakai pendekatan apa apakah mereka menggunakan tukah menggunakan Zahman menggunakan Gartner atau apapun terus style penggambarannya bagaimana ada yang menggunakan seperti ini ada yang seperti yang sebelumnya intinya sama adalah mencoba memvisualisasikan mendeskripsikan rencana pengembangan sistem kita sehingga nanti akan lebih mudah di eksekusi pada waktu kita jalankan gitu ya termasuk juga mudah bersaal kita melakukan troubleshooting melakukan perbaikan dana gampangnya begitu sih ya makanya disebut sebagai EA atau arsitektur enterprise supaya seperti kalau kita bangun dulu jadi waktu saya mau membangun sebagai seorang pemborong datang si pemilih rumah sudah punya gambar dari arsitekturnya ini lupa gambarnya sepeng rumah rumah dua lantai tiga kamar tidur satu dapur satu garasi dan segala macam Oh maksudnya begitu tinggi jendelanya dua meter Oh ini ada jalur air seperti itu ini listriknya lewat sini Oh ini ada kolam ikan jadi kayak gitu kalau enggak begitu akan sudah sekali anda datang ke perusahaan telekom tolong bikin aplikasi pengolahan pelanggan terus saya mulai dari mana Pak nggak tahu pokoknya aku langsung login aja bingung karena kita begitu loginnya kita kita nggak tahu servernya dimana pakai server aplikasi apa jaringannya di support dengan seperti apa berapa banyak pelanggan yang di handle usernya berapa jaring ada tapi saya pakai orekl atau pakai apa itu kan momen sekali temanya ada buku nah bukunya pun kalau hanya tulisan semua pasti bingung ada diagram-diagram ada tabel-tabel ada apapun yang tadi sebutkan ini makanya di hasil atau output daripada ia tuh akan berupa seperti itu nanti kan ada kelihatannya ada kodenya ada warna kuning apa warna hijau apa nanti ditukar bisa sudah kita sepakati seperti itu supaya standar ini juga harus ada standarnya harus ada soli bukan sadar sifat ada kesepakatan yang sama nanti gambar yang dibikin orang Jepang dan Bang Mandiri nyawa konsultan Jepang selesai ditinggal berarti dokumennya ditinggal orang-orang tapi kebetulan dia pakai tukar jadi waktu anda sebagai engineer atau sebagai implementator dari Indonesia PTX dan menang tender masang aplikasi apa gitu ya itu begitu baca langsung paham karena itu setelah standar sudah sepakat secara internasional itu tukar kalau kode ini ini kalau gambar ini itu dan seperti itu jadi nggak asal hanya asal gambar asal bikin bikin memang bikin apa maka gambar-gambar yang nyari di internet dipasang situ enggak bisa itu nah caranya dia sendiri cara ketinggalan saja dari banyak mulai dari jaman dulu ada Zahman yang dipenuhi digunakan di militer di tahun 87 dan selesnya tugas sendiri tahun 95 kenapa makin populer karena juga dia lebih luwes dan lain-lain tapi dibalik itu juga banyak lagi yang lain ada Gartner ada teaf ada VF dan lain-lain saya sendiri juga belum pernah mempelajari semua jadi memang kita sebagian fokus ke sesuatu yang sangat lebih jenerik ya kalau pilihan anda tukar tuh benar ya karena disitu relatif hampir semua negara semua perusahaan juga paham terhadap kecuali ada beberapa perusahaan khusus yang melakukan berdekatan berbeda kayak industri militer sekalian itu mereka bisa punya standar sendiri yang memang kadang kutip juga ada kerahasianya juga gitu nah ini gambar di Zahman kalau yang pernah saya belajar itu juga ini juga masih kadang dipakai terakhir saya maka ini bantu teman-teman lihat tim dari Jogja kita dulu disewa kementerian perhubungan atau dibikin enterprise asitekturnya bikin masuk banyak tuh kayak Zahman cuman jujur ya masalah selera sih ya saya terbiasa toga juga di awal lupa gitu kan dulu belajar pertama sih Zahman dari waktu awal-awal saya kuliah dari satu ya beda lagi dia karena Zahman tuh lebih kayak taksonomi gitu kalau kalau tukar itu kita bisa cerita tentang prosesnya tapi sekali lagi itu masalah preferensi yang berkandung tim Anda tergabung tim mana eh framework apa dan lain-lain nah ini yang diapa ditukar saya yakin ada sudah berkali-kali diperlihatkan ya dikodanya bulini ataupun anda lihat di internetnya ada perinilmari ada akses televisyen ini kan ada ada kode-kode warnanya ya putih ada kuning ada hijau ada biru dan itu ini menunjukkan jenis dokumen yang berbeda yang berbentuk dokumen teks ada yang berbentuk kabel ada yang berbentuk chart ada yang berbentuk diagram dan segala macam hal itu yang nanti akan memudah kita dalam memahami rancangan dari sistem pas yang sedang dikerjakan di perusahaan tadi atau sedang diperbagi di perusahaan tadi dan lain-lain setelah gini kalau kita kejauhan komplek yang butuh berbulan-bulan dan menghasilkan ratusan atau ribuan halaman biasanya kan orang mengambil mana-mana yang dibutuhkan saja sekedar lagi ini adalah framework ya beda kalau kita bicara nanti Anda implementasi sesuatu pakai isu kalau itu standar jadi semua harus diikuti kalau tidak dicentang ya berarti tidak sesuai dengan aturan yang lebih sadar deh makanya beda yakni adalah pembak sebut juga Anda belajar tentang kopi Tentang itu juga adalah pembak ya atau acuan itu dia itu adalah penerapan ITK benar menjadikan pesan lebih unggul gitu ada tata dengan menggunakan ya ya kita skip-skip aja disini karena tadi sebagian sudah kita bahas kemudian dimuncul tahun 295 terbaru 2011nya ada lagi 92 ya belum sempurna kita berupdate ketiga nah ini tukar menjadi paling populer karena ini juga di dikembangkan oleh open grup yang sesuai namanya adalah grup terbuka jadi artinya mereka menerima masukan-masukan dari banyak ahli-ahli untuk selalu diperbaiki jadi ahlinya dari implementer lapangan ada yang dari akademisi ada dari government dan segala macam-macam jadi mereka tentunya juga terminologinya supaya kita menggunakan isu IEK 420102007 dan lain-lain sifatnya gratis open source walaupun begitu Anda bisa mengambil sertifikasinya kalau Anda mau ambil untuk ditukar pada ujian onlinenya nanti lumayan tentu pekal kalau anda yang lambat kerjaan itu ada kembali lagi tadi di video ada empat domain ada bisnis arsitektur yang menjalankan proses bisnis ya kemudian disitu ada organisasi SDM dan lain-lain kemudian ada lagi data arsitektur yang menjelaskan bagaimana data perusahaan dihasilkan diatur dan diakses ada aplikasi arsitektur yang mempunyai bagaimana aplikasi dirancang dan berinteraksi satu sama lain dan yang terakhir di bawah adalah support di level infrastruktur yang sebagai teknologi arsitektur yang menjelaskan infrastruktur software software yang mendukung aplikasi yang berjalan jadi intinya selama kita memahami empat domain ini sebenarnya kita sedang menjalankan togah walaupun tentunya detail dari masing-masing domain juga sangat tergantung dari kebutuhan dan juga waktu anggaran jumlah SDM yang terlibat dan lain-lain tapi intinya pastinya kita minimal harus memenuhi empat kelompok itu supaya kita bisa memberikan gambaran arsitekturnya enterprise itu sebaiknya seperti apa jadi intinya kalau kita lihat secara arti itu kalau kita mau bahasakan lapisan enterprise arsitektur ditogak itu adalah proses bisnis dan aktivitas organisasi yang menggunakan data player berikutnya yang harus dikumpulkan dikelola dan diaman dan diuskan menggunakan aplikasi baik itu aplikasi custom atau genetik yang berjalan di atas teknologi seperti infrastruktur, sistem, dan jaringan. Intinya sebenarnya kalau kita bisa menyebabkan empat domain ini berarti kita sudah bisa menceritakan enterprise arsitektur pada satu organisasi tertentu. Bahasa gampangnya begitu lihat ini kalau anda diminta jelasin. Coba jelaskan ya di PT.Telkom tahu bahwa proses bisnis telkom adalah untuk bisnis pemberian layanan telekomunikasi pada pelanggan misalnya korporat dan juga mungkin individual yang mana data digumpulkan adalah mereka ada di lokasi bagaimana butuh layanan apa saja apakah hanya jaringan telepon atau list rentuk data atau mungkin fiber optic dan lain-lain mereka sekalanya bisnisnya sebesar apa mereka bayar ke kita sebagian berapa banyak perbulan dan lain-lain yang mana nanti proses pengelolaan data tadi dijalankan di atas aplikasi yang sudah dimiliki telekom ada CRM customer management ada untuk sales sistem manajemennya ada proses pengelolaan keuangannya koneksi ke supplier dengan supplier manajemen sistem lain-lain dimana dibawah itu semuanya disupport oleh infrastruktur telekom yang punya server dari Unix dengan didukung hardware dari Lenovo menggunakan aplikasi database-nya Oracle dan blablabla dan sebagainya jaringannya pakai Cisco atau pakai linksis dan sebagainya itu berarti sebenarnya ada secara ringkas yang bercerita eanya di telekom misalnya seperti apa kayak gitu ya namanya kita walaupun nantinya detailnya akan berdokumen yang berupa lembaran-lembaran isi yang banyak banget gitu ya yang tergantung sekali lagi skala kebutuhannya seperti apa nah ini segitu berbandingan karena aja nggak begitu penting tapi biar tahu ada yang lain ada tukaf sahman viaf dengan segala kelebihan kekurangan tapi intinya kan serang kita lebih banyak pakai tukaf karena kebetulan memang paling banyak dibakai di banyak industri tapi kalau nanti Anda punya waktu yang bajar lain kemudian kerja di satu lingkungan industri yang spesifik kadang kita harus belajar yang beda jadi industri militer mungkin berbeda mungkin kejadian kamu ya di abri mereka misalnya gitu di bagian atau edipin atau di apa kita mungkin jangan-jangan mereka pakai frame yang berbeda atau juga jangan juga perbandingannya jadi sasarannya lah buat emang informasi yang terpadu terjadi stabilisasi hardware software penggunaan kembali aset IT penggunaan bersama di metode project management dan sosnya sehingga nanti kita bisa tetap memperhatikan keselarasan dari sisi bisnis dan strategi organisasi kata-kata di paper yang dibatuh atau buku yang dibatuh Pak Noli 2008 sehingga akan menjadi IT akan menjadi lebih murah strategis dan responsif sedikit perbandingan saja rata-rata ini tahun 2008 sudah 12 tahun eh salah 14 tahun yang lalu ya sorry 13 tahun yang lalu tapi untuknya umumnya kalau perusahaan-perusahaan dipakai itu tujuan untuk apa sih antara yang pasti kebaikan karena ingin melakukan penyelarasan antara bisnis dan IT ingin melakukan perubahan bisnis ya jenis manajemen ada transformasi karena juga kita sedang berinteraksi dengan legasi-legasi ataupun aplikasi-aplikasi lama yang mau tidak mau harus kita integrasikan ERP jadi jujur sebenarnya juga ERP hanya bagian kecil dari tujuan spesifiknya AI ya hanya sekitar 11% mungkin ya sekarang juga nggak beda jauh ada updating aplikasi renewal ada alasan merger ataupun yang lain-lain seperti itu ya nah jadi tujuannya adalah menciptakan peta dari aset IT bisnis proses dan bisnis tata keluarnya sehingga nanti setiap saat kita senang mudah bisa kita baca dan punya acuan yang bagus jadi enggak asal bikin gitu ya dan lain-lain banyak contoh di internet kalau kita ingin coba terakhir saya mengejarkan proyek yang terjadi BBPT ya di Serpong di pengajian dan penerapan teknologi waktu itu mereka minta kami untuk melakukan kajian terhadap penggunaan EA dan COVID-nya untuk IT governance ya di BBPT Serpong ya di situ dan segala macam nah ini contoh juga misalnya kalau kita lihat gambaran pemahaman proses bisnisnya dan lain-lain misalnya kita bicara di satu perusahaan X gitu ya industri apa akhir sembarang gitu ya nanti sila keluar oke kita lanjutkan ya maaf ini karena ada masalah koneksi jadi saya harus ganti jaringan moga-moga enggak bermasalah saya terpaksa matikan video dulu biar lebih enteng jaringannya oke saya lanjutkan nah disini kita lihat artinya dalam tugas sendiri kita bisa lihat ada acuan yang namanya arsitektur development method atau ADM ya mungkin juga saya yakin adik-adik sudah pernah belajar juga di di kelas ya ada beberapa langkah yang harus dilikuti ada 8 gitu ya kita lihat ada arsitektur vision bisnis arsitektur IS arsitektur teknologi sektor dan segala macam hal gitu ya nanti kita lanjutkan nah pertama tentunya kita harus melakukan persiapan dulu yang disebut bagi preliminary persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur termasuk kustomisasi togaf ya artinya kita akan melakukan persiapan mengumumlah dokumen melakukan interview awal dan lain-lain terhadap kebutuhan di organisasi tersebut berarti setelah itu ada fase yang namanya arsitektur vision itu inisiasi dari stiklus pengembangan arsitektur mencakup kelompok lingkup identifikasi stakeholder persiapan visi arsitektur dan lain-lain dan dilanjut lagi dengan bisnis arsitektur ini pemahaman tentang visi bisnisnya ini memang tidak mudah juga karena harus melakukan kaji antara dokumen-dokumen dengan perusahaan atau interview dengan manajemen dan lain-lain gitu ya setelah itu mulai berinteraksi dengan tim IT di lapangan di kantor tersebut untuk memahami bagaimana arsitektur sistem masih dikembangkan mencakup data dan aplikasi yang dibutuhkan baru nanti teknis yaitu penentuan tentang jenis jadi lebih ke hal-hal yang sifatnya hardware software dan lain-lain nah baru nanti beberapa mungkin ada masih melibatkan juga ke opportunity solution bagaimana proyek-proyek utama yang akan kita laksanakan dalam jangka panjang akan butuh pengembangan baru tidak atau melakukan improvement atau perbaikan terdapat aplikasi yang sudah jalan atau melakukan removal atau pencobotan dalam aplikasi yang sudah yang lain-lain nah biasanya rata-rata hanya sampai di sini walaupun begitu ada juga yang sudah sampai melibatkan lebih detail ke tentang akan pindah ke sistem baru atau menggantikan aplikasi tertentu pakai mode search implementasinya ada tata kelulangnya sendiri jadi kemudian tentang perubahan karena sekali lagi kalau kita bicara tentang aplikasi sistem informasi yang baru mau tidak mau diri perusahaan juga akan melakukan proses perubahan dari situ akan ada yang namanya change management dan lain-lain yang totalnya semua akan dimasukkan ke requirement nah kita langsung ke contohnya saja nanti adik-adik bisa lebih mudah dipahami jadi di preliminary atau di tahap untuk awal kita akan memahami dulu apa-apa yang nanti kita pilih kita sesuaikan di dalam proses pengembangan itu sendiri misalnya kita sepakati kita mau pakai dokumen apa yang belum kita jalankan kemudian segala macam hal ini akan dilakukan proses pengkajian di awal dulu gitu ya sebutkan di print mali akan terhasil proses kustomisasi tugasnya termasuk pada prinsip-prinsip arsitektur sendiri ya di sini ada definisi what who how when dan why gitu ya ada ruang lingkupnya siapa yang mau modelkan bagaimana pengembangan infrastrukturnya kapan tanggal penyelesaiannya dan lain-lain jadi ini proses-proses persiapan sebelum kita melakukan pekerjaan arsitektur gitu ya cek ingin saja Pak Imam suara saya masih oke masih Pak suara saya masih oke Pak oke oke ya baik nanti kalau tolong ya kalau ada gangguan saya segera diberitahu ya oke siap tidak pakai video dulu ya oke jadi di fase A akan ada proses arsitektur vision atau visi arsitekturnya sendiri akan seperti apa di mana nanti konteks visisnya akan divalidasi dengan melakukan penyusunan statement of architecture work ya dan lain-lain oke di sini nanti ada proses untuk identifikasi stakeholder penyusunan visinya pengajuan persetujuannya dan lain-lain jadi secara umum kita harus mendapatkan kesepakatan dulu antara misalnya Anda sebagai konsultan dengan perusahaan yang akan dibuatkan EA-nya tadi diskusi rembukan dulu dengan manajemen dan lain-lain jangka waktunya dan segala macamnya di situ yang mana nanti harapannya kita bisa menjamin adanya evolusi dari siklus penggembaraannya dengan baik kita dapat menyelesaikan kebutuhan bisnis dan lain-lain gitu ya oke jadi kalau kita lihat langsung contohnya adalah di sini jadi di sini kembali lagi tadi sudah saya utarakan bahwa di dalam TOGAP itu salah satu yang mempermudah kita juga adalah ya tadi kita punya proses punya urutan pekerjaan dan kita punya jenis dokumen kita punya apa namanya kelengkapan dokumen yang standar yang sepakat untuk semua jadi misalnya contoh di sini kita modifikasi gambarnya akan lebih mudah dari gambar yang aslinya ini ada preliminary ada architecture vision ada business architecture data architecture application architecture dan teknologi architecture ada 4 domain yang kita harus kerjakan kalau kita lihat dari kotak ini semua akan terlihat ada warna-warna yang berbeda ya mungkin jika sudah belajar di kuliah bahwa nanti kalau hijau ini akan berupa dokumen tertulis yang kita kembangkan jadi prinsip arsitektur goal arsitektur itu ada dalam untuk dokumen lembaran-lembaran mungkin satu dua lembar tiga lembar visi-visi kayak begitu baru nanti di dalam architecture visionnya ada value chain diagram ini makanya gambarnya warnanya biru ya biru itu artinya diagram di bawah ya jadi nanti di dalam di dalam architecture vision di langkah pertama kita di langkah A kita akan ada dihasilkan satu dokumen tiga diagram ya gambar lah intinya ada value chain diagram ada business model canvas ada solution concept diagram dan organization decomposition plus satu lagi adalah berupa metrik ya stakeholder metrik tiga tabel yang nanti akan dibandingkan kolom dan baris jenis informasi apa baru nanti melangkah lagi ke langkah berikutnya ada bisnis arsitektur itu ada bisnis prinsip berupa dokumen ada fungsi komentar diagram ada metrik dan sesuatu jadi nanti kita lihat masing-masing dari langkah-langkah yang ada di ADM ini akan menghasilkan berbagai jenis dokumen yang berbeda sesuai dengan warna gambar ini kita ada yang berupa teks ada berupa teks dan diagram matrix tentunya ada lagi yang berupa katalog nanti di beberapa seperti bisnis arsitektur di aplikasi arsitektur dan teknologi arsitektur itu menghasilkan katalog katalog ya seperti ya kalau anda mau beli bareng dia lembaran detil salah satu item tertentu dengan spek tertentu yang membutuhkan di primer tertentu dan tersebut sebagai katalog nah ini langkah-langkah yang kita akan dikerjakan di dalam proses ADM saat ini kebetulan kita sedang di langkah A atau sebut sebagai arsitektur vision gitu ya nanti pastinya akan ada proses pembuatan visi misi perusahaan dan lain-lain ini satu kedua adalah visi misi dari sistem informasi itu sendiri karena akan berbeda gitu ya nah berikut kemudian kita akan melangkah ke value chain intinya kita harus definisikan dulu supaya nanti kemudian menjadi prioritas kalau penggembangan sistem kita itu yang utama yang mana apakah ada primary activities misalnya contoh saja gitu ya ini kebetulan di perusahaan training gitu ya misalnya misalnya di training ini ada software development training dan marketing yang masyarakatnya primary setengah supportingnya financial dan human resource tapi saya juga misalnya ini di industri ini kebetulan satu untuk industri contoh aja buat teman-teman nanti ada-ada yang mau kerja di industri biasanya di industri itu primary activitiesnya atau aktivitas-aktivitas utamanya makanya nanti akan menjadi prioritas tinggi pada waktu pengembangan atau perbaikan sistem itu ada misalnya di industri ya ada purchase supply and di info logistik ini lebih ke hubungannya dengan para supplier operation hubungannya dengan marketing dan warehouse ya untuk internal dalam kemudian di outbound yang lebih ke marketing logistik untuk pengiriman barang ke mana ke tempat dan lain-lain dengan proses kegiatan sales dan marketing penjualannya atau pelayanannya semuanya ini akan menjadi aktivitas inti dari perusahaan ini misalnya PT XYZ gitu nah setelah itu juga mereka juga punya aktivitas-aktivitas pendukung yang nanti mungkin menjadi prioritas yang kedua yang lebih rendah dari yang pertama tadi aplikasi yang berhubungan dengan accounting finance berhubungan dengan pengelolaan SDM berhubungan dengan IT pembelian dan itu oleh oleh perusahaan ini dikatakan sebagai support activities nah nanti ujungnya akan jadi profit nah ini salah satu salah juga kalau kita lihat di sini tadi kembali lagi kalau kita diminta untuk membuat value chain diagram ya di kotak hijau di dalam informasi sistem salah satu outputnya harus kita membuat semacam ini sebagai ilustrasi nanti IRP juga pasti modul-modulnya akan mendukung ke fungsi-fungsi seperti ini dan juga bentuk lain lagi misalnya disuruhkan PT PT XYZ ini adalah value streamnya kita bisa lihat ada proses pembelian raw material di operasi operation di produksinya dengan distribusi pembagian ke para pembelinya gitu ya ini kebetulan misalnya pabrik motor gitu ya tidak motor misalnya Honda atau Yamaha dan mereka juga punya analisa untuk sales sales penjualannya maupun pelayanannya untuk servis dengan membuatkan baransi dalam sikap sama-sama hal dan dibagi menjadi kelompok untuk prinsipal di level manajemen perusahaan di dealer nanti akan membagi menjadi kepanjangan tangan dari penjualan motor ini misalnya dan customer yang akan menerima produk ini jadi kita di langkah satu itu harus mampu menggambarkan bagaimana proses bisnis di perusahaan tadi dalam menentuk dokumen gambar-gambar tabel-tabel yang udah dipahami kenapa ini penting karena kebanyakan orang itu langsung sifatnya sangat teknis jadi begitu mereka bikin aplikasi segala itu nggak mau paham itu gitu ya padahal justru yang utama adalah pemahaman jadi ini kayak pemetaan proses bisnis gitu ya jadi dengan begitu waktu kita gambar oh iya iya bahwa sekarang fokusnya tentang masalahnya di distribusi unit karena kita nggak punya misalnya GPS kita nggak tahu truk pengiriman motor ini sering berhenti di mana gitu misalnya dari Padang dikirim ke Jambi kenapa bisa butuh dua hari sekarang mungkin mereka pakai lute yang tidak efisien mungkin mereka sering mampir ke warung-warung rumah makan sehingga nongkrong-nongkrong sehingga nyapa-nyapa dan nanti dengan adanya aplikasi pemantau GPS misalnya ini kita cerita ya untuk mesmuskan memperlancar proses distribusi pabrik motor ini ke seluruh pasar di Sumatera misalnya itu nanti kita kembangkan atau fokuskan aplikasi pemantauan distribusi dan contohnya begitu aplikasi di lapangannya begitu ya oke nah ini kita juga diminta untuk membuat semacam ini yang namanya kanvas untuk mendefinisikan mengkelompokkan kegiatan-kegiatan tadi ada yang lagi partner ini misalnya contoh yang perlu di perusahaan lain gitu ya misalnya berhubungan dengan perusahaan training ataupun yang lain ada key partnernya siapa saja yang berhubungan ya ke partner-partner kunci aktivitasnya apa saja ini dan IO gitu ya kemudian nanti resourcesnya apa value proofsnya apa nah dengan kanvas seperti ini kita diminta untuk membuat pengelompokan terhadap aktivitas tersebut tergantung dari kluster-kluster apa yang kita ingin dapatkan termasuk juga kita tahu untuk kos yang harus kita kelola itu dari mana saja misalnya ini kan kayak pelatihan kan ada honor pengajar biopersonal basic review nya dan punya lancasanya jadi nanti dengan kotak kosong seperti ini di kanvas seperti ini Anda diminta setelah tadi membuat value chain dan membuat apa namanya lantai nilai gitu ya tentang aktif perusahaan tadi yang utama mana yang mendukung karena kebenaran juga diminta membuat bisnis model kanvas ini juga tidak sulit sebenarnya selama kita melakukan diskusi kita melakukan FDD interview ke manajemen ke tim lapangan gitu jadi tahu siapa partner kunci kita aktivitas penting kita apa sumber daya yang paling penting kita dimiliki apa hubungannya dengan customer seperti apa customer seperti apa dan seluruhnya harus kita pakai kita petakan kita buatkan jadi diagram jadi bisnis model kanvas jadi kalau kita ulang lagi di gambar ini terlihat bahwa ini berwarna hijau jadi ada value chain diagram ada bisnis model kanvas yang harus kita buat di situ oke lanjut lagi tentang organisasi di kemungkinan diagram jadi kita harus tahu juga bagaimana struktur organisasi di dalam perusahaan tadi apakah tadi misalnya PT Semen Padang, PT Bank Nagari atau apapun segala macam kita tahu ada direktur ada manajemen ada manajer di training manajer di human resource di keuangan ini contoh satu contoh dua misalnya di tadi pabrik motor tadi ada presiden direktur ada direktur marketing dan direktur administrasi dan keuangan dibawahnya ada marketing divisi marketing dan sosial-sosial ini akan terutama kita akan menjadi lebih mudah memahami sistem informasi aplikasi apa sesuai dengan kebutuhan di masing-masing divisi tersebut gitu ya bagaimana pembagian bebannya siapa saja menggunakan dan lain-lain kemudian dari situ kita bisa mulai juga lebih spesifik lagi memahami tentang stakeholder atau orang-orang yang terlibat orang kunci yang terlibat di dalam sistem kita ada corporate function-nya level para chief-chief-nya ada CEO, CFO dan lain-lain ada end user-nya orang di executive line management ada yang di bagian project, sistem operation dan terakhir di level eksternal sehingga nanti kita bisa buat tabel tentang para stakeholder ini kenapa penting jadi kita tahu nanti begitu kita ingin mengembangkan sistem ini atau kita ingin mendapatkan dukungan tertentu kita tahu berhubungan dengan siapa karena dia punya peran yang paling penting makanya disini disebutkan di dalam toker dibagi jadi 4 domain ada yang key player orang yang harus sangat dibutuhkan ada yang B itu hanya asal diberikan informasi ada A yang minimal effort tidak begitu penting yang C adalah yang keep satisfied ini nanti akan ada tabel seperti ini CEO itu levelnya adalah keep satisfied yang penting dia tahu bahwa kegiatannya berjalan dengan baik lancar penjualan bagus ya cost-nya rendah dan lain-lain nah nanti artifact atau produk yang dihasilkan berarti adalah adanya penggambaran value chain dan fungsional di komposen diagram GM ini sebagai key player intinya akan kita bisa kembangkan dengan fungsional di komposen diagram bisnis metrik dan general bisnis proses diagram dan seterusnya jadi intinya kita mengidentifikasi orang-orang penting di dalam perusahaan tadi supaya nanti kalau ada apa-apa kita bisa memberikan informasi atau nintah dukungan yang tepat sesuai dengan kebutuhan di dalam organisasi tadi ini contoh tadi di pabrik motor tadi di stakeholder matrix untuk menentukan aktor yang berpartisipasi dalam pembangunan enterprise asisten dalam rangka menghasilkasi siklus ADM untuk menentukan aktifak dapat disediakan oleh siapa nanti presiden direktur pada di atas sebagai pengambil keputusan dan berorientasi pada tujuan akhir dia mempunyai kemampuan mengambil keputusan yang paling tinggi high ya terima kasih terima kasih terima kasih sehingga nanti kalau ada apa-apa kita ingin berhubungan dengan mereka kita tahu mereka itu di level mana jadi nggak usah di setelah lainnya ngolong-ngolong jauhnya giling atau diskusi serius dengan security ekspert atau sekuriti dia tidak punya kemampuan untuk mengambil keputusan jadi percuma kalau kita ngayaloh kita harus pakai aplikasi ini supaya aman supaya tidak ada ransomware gitu mending langsung kita ke bisnis analisnya eh sorry ke GM nya atau ke presiden direktur misalnya seperti itu dan lain-lain oke ini di fase 1 juga nanti kita bisa mulai memotakkan kondisi teknologi di perusahaan tadi misalnya operasinya tidak ada gitu ya kemudian fitur IR ternyata rumit sistem manualnya masih banyak jadi nanti dengan dengan cara seperti ini ini datanya kita dapatkan dari proses kita terjun ke lapangan interview membaca dokumen pemetaan observasi langsung dan lain-lain didapatkanlah pemetaan teknologi yang dipakai di dalam organisasi ini ya kita tahu mana-mana yang penting untuk didahulukan dan lain-lain yang kemudian nanti kita mencoba memberikan solusi gitu ya solusinya seperti apa dalam penggambaran misalnya ini contoh yang lain di lembaga pelatihan ada aplikasi teknologi dan business process automation tidak bagus dan mereka bisa pakai single sign on jadi mudah dan modulnya lebih lengkap jadi ada finance ada human resource ada project management ada training ada customer modul kemudian juga membeli koneksi kita perlindungi broadband dan menggunakan IRP untuk business process automation ya dengan ada pengajian penerimaan pegawai dan ini peta solusi yang ditawarkan gitu ya dengan contoh lain lagi di industri motor tadi gitu ya misalnya Yamaha atau Honda atau apapun gitu ya disebutkan disitu ternyata dibutuhkan improvement atau perbaikan di sisi level teknologi yang nanti harus bisa modular integrasi platformnya standar dan lain-lain nah itu mereka menggunakan front-end yang harusnya single sign on pakai LDAP single portal dan seterusnya untuk middle-end-nya pakai SOA, ETL, messaging dan lain-lain proses integrasinya harus beli IRP, beli CRM, BPM, automation engine dan backend-nya mereka perbaikan pada all system database-nya, master data management-nya dan lain-lain dan di infrastruktur mereka mengusulkan ada perbaikan di virtualisasi server, server consolidation ini secara gara bisa di awal juga sudah terlihat setelah terjadi proses kajian di awal walaupun nanti tentunya di lapangan belum bisa berbeda kita sudah punya gambaran gitu ya kalau kayak ibaratnya anda nulis skripsi itu hipotesisnya gitu ya solusinya akan seperti ini yang ditawarkan itu di awal ya di visi arsitekturnya saja sudah mulai terlihat ya jadi bagi orang bisnis dan orang IT membaca ini mereka langsung tahu apa yang sedang terjadi di perusahaan ini jadi nggak lagi hanya blank hanya dengan cerita tapi sudah berupa gambar-gambar gambar satu di value diagram sorry pertama ada tentunya adalah dokumen dulu ya ada visi misi terus ada gambar value chain ini kemudian ada gambar yang berhubungan dengan business canvas kemudian berhubungan dengan ini struktur organisasi kemudian juga berhubungan dengan stakeholder matrix jantusnya jadi plus terakhir adalah adanya solusi yang ditawarkan nah kemudian kita lebih masuk lagi ke bisnisnya sendiri di arsitektur bisnisnya apa yang dibutuhkan disini mungkin bagi yang pernah belajar UML atau IDF ini bisa gunakan untuk mengembangkan memetakkan proses bisnis dalam satu organisasi sehingga jadi lebih situ nanti tujuannya akan ada hasil-hasil seperti ini ya jadi misalnya ini ya contoh kita deskripsikan dulu kalau saya boleh tampilkan lagi gambar ini kita lihat di dalam bisnis arsitektur output apa yang ingin kita dapatkan ya kalau mau dilengkapi banyak sekali ya ada prisi bisnis fungsional di kemesin diagram bisnis internasional metric aktor katalog blablabla dan seterusnya ini harus dilengkapi walaupun tidak harus secara gede tapi jelas kita sedang masuk ke domainnya arsitektur bisnis ya maka nanti kita lihat hasilnya akan seperti apa saja nah tadi ya di sini nanti misalnya contohnya sudah ada semacam deskripsi di awal bahwa bahwa pandangan di perusahaan otomotif tadi yang pembuatan motor tadi pabrik motor itu ada proses bisnis yang harus dibersingkat agar lebih aktif kenapa nanti akan mengembangkan kelambatan nanti nanti harapannya dengan melakukan proses yang lebih singkat itu akan meningkatkan performance perusahaan seperti contoh proses pelayanan konsumen yang dibersingkat untuk mempercepat proses pelayanan implikasinya nanti prosesnya harus nilai untuk menentukan area mana yang bisa diperpendek dan mana yang tidak dan damanya seperti apa ini contoh kayak pembelian motor baru gitu ya kalau di dealer saya kurang tahu mungkin adik-adik pernah ya Pak Imam juga mungkin pernah beli motor dulu mungkin ribet sekarang kan berapa ya uang mu kalima ratus ribu kali ya ya betul ya up saya belum pernah beli motor betul ya sekarang uang mu kalima ratus ribu ada KTPKK kita sudah beli motor gitu. Betul nggak? Atau saya kurang coba ada yang bisa cerita nggak di sini? Mungkin ada yang pernah pengalaman beli motor dalam waktu dekat ini? Ya apa mungkin Mas Febrisoni, Mas Adi Wijaya, Mbak Fira, Mbak Duna. Suara saya masih terdengar jelas kan? Masih. Oke baik. Nah ini contoh mungkin, maaf ya, mungkin saya kurang tahu. Gimana-gimana? Silahkan. Kalau contohnya selain motor nggak apa-apa. Gimana? Kalau contohnya Ya, ya boleh-boleh. Ya apa misalnya gitu Mohd Desya Contohnya sekarang peminjaman uang, Pak. Lebih simpel. Ada KDP gitu kan. Terus foto diri Dalam jangka waktu beberapa menit kita sudah dapat cash peminjaman uangnya dan langsung dapat berapa lama pembayaran peminjamannya. Ini yang anu ya? pinjaman online tuh ya? Atau dari bank? Ya. Atau dari perusahaan? Ya. Yang berarti apa yang online tuh ya? Ya. Oke, baik. Ya. Oke. Terutama Anda tak kira-kira masa di Jaya. Kenapa sekarang jadi lebih mudah? Salah satu unsur pendukungnya adalah apa? Kenapa tidak lagi perlu verifikasi sisi-sisi kadang harus dulu ketemu bis ruf lagi gitu ya? Kenapa cukup dengan KTP itu sekarang mereka bisa percaya? Ya, karena di dalam karena di dalam KTP itu sudah terintegrasi semua data diri orang, Pak. Ini kan ada Instagram kita ada ya? Di program? Hah? Instagram kita ada? Ya, di HPRin. Oh, enggak. Cuman Pak Polo lagi gitu kan. Oh, iya. Bisa kelihatan itu enggak? Pertanyaan yang baru? Ya, benar. Kalau diperlukan dari Oke, baik. Iya, Pak. Iya, baik. Oke, baik. Jadi, maaf betul Mas Reza betul adanya nikah sekarang jadi lebih mudah dengan begitu begitu mereka kecek di Tadah Bisdukcapil oh, ternyata yang betul ada wawak-wawak Reza yang bukan orang yang ngaku-ngaku gitu ya dari ketahuan alamatnya mana dan segala macamnya betul ini juga betul salah contoh ini contoh misalnya perbaikan di dalam bisnis prinsipnya adalah memperlukan proses akan lebih ini kedua contoh lagi kebetulan di perusahaan motor ini adalah menghindari adanya duplikasi jadi mungkin tadi sudah sebutkan sering kalau kita di pemerintahan dan kita harus isi dokumen berkali-kali ada pekerjaan yang sudah di entry di bagian customer service atau di bagian sales nanti di keuangan diisi lagi nah ini oleh konsultannya enterprise asistruktur ini disebutkan bahwa ini harus dilakukan perbaikan jadi tidak lagi proses duplikasi ini juga oleh mereka dijadikan sebagai bisnis prinsipal yang nomor dua yang ketiga adalah pengontrolan bisnis yang lebih ketat karena beberapa proses kadang tidak terkontrol yang mungkin kadang butuh approval butuh persetujuan dari manajemen tapi ternyata langsung dieksekusi misalnya membeli barang yang harganya mahal itu harusnya kalau pakai aplikasi kan ada approval dulu begitu manajemen bisa ditahan dulu misalnya oh ternyata manajemen ini gak penting atau harus minta persetujuan dari direktur dulu pengembangnya entupasi ditemukan bahwa di perusahaan motor ini ternyata selama ini banyak kegiatan yang tidak terkontrol dengan baik sehingga menjadi misalnya sumber kebocoran data atau pemengalsuan data dan lain-lain oke ini tentang bisnis principle jika nanti dikambarkan fungsional dikambarkan diagramnya seperti apa contohnya seperti ini ini buat ilustrasi saja gitu ya dan juga mungkin dikambarkan tentang interaction metriknya antara divisi satu dan divisi lain itu terkaitannya apa misalnya ini kebetulan yang contoh perusahaan terbeda di pelatihan kalau HR bagian SDM dengan bagian training itu kalau interaksi apa dibutuhkan adanya perbaikan terhadap infrastrukturnya atau harus Anda menambahkan aplikasi tentang marketingnya dan segala macam jadi kita diminta di bisnis principle ini untuk membuat interaksi antara satu aplikasi dengan aplikasi lain termasuk juga membuat katalog tentang organisasinya jadi CEO board itu ada CEO GM finance ada manager keuangan orang SDM itu ada manager keuangan pegawai dan asistennya orang training itu ada siapa itu kita buatkan katalognya tetap berhubungan dengan divisi ke SDM hubungannya dengan siapa minta persediaan siapa dan lain-lain termasuk juga kita diminta menggambarkan mungkin apakah UML bagaimana flow dari aktif melakukan aktivitas melakukan pengembangan jenis produk baru training yang akan di eksekusi bagian training dan selanjutnya dikembang bagian development dan selanjutnya dan selanjutnya nah ini produk-produk atau artifact yang akan dihasilkan di langkah kedua di dalam proses business principle nah ini termasuk gambar-gambar ini yang nanti akan di eksekusi dan ditambahkan di dalam dokumen-dokumen kita nah setelah bisnis selesai kita masuk ke fase ketiga yaitu fase arsitektur dari information system itu sendiri yang nanti terdiri dari arsitektur data dan arsitektur aplikasi jadi kalau kita lihat sendiri misalnya contohnya disini langsung saja biar waktunya tidak ini arsitektur aplikasi ini penting bahwa arsitektur tidaklah memperhatikan perancangan sistem aplikasi jadi disini sekali lagi karena kita mengembangkan arsitektur enterprise atau EA kita tidak membuat blueprint yang akan diberikan oleh developer atau orang ahli coding tapi kita membuat acuan atau guidance bagaimana aplikasi nanti dikembangkan makanya tidak memperhatikan perancangan sistem aplikasi lebih ke mendefinisikan jenis-jenis sistem aplikasi yang relevan dengan enterprise dan aplikasi yang digunakan untuk mengatur data mengadakan informasi pada aktor manusia dan komputer di enterprise tersebut sekali lagi kita di level lebih tinggi lebih ke generic dan juga di dalam ini disebutkan tidak diurikan sebagai sistem komputer tapi sebagai grup logik kemampuan dalam mengatur objek data dalam hasil data tersebut jadi misalnya nanti hasilnya seperti ini jadi nanti contoh akan dihasilkan dokumen untuk aplikasi dan prinsipal dalam menjalankan sistem dan proses operasional terdapat beberapa platform yang digunakan dan berdiri masis-masis sehingga dalam program menyiapkan tidak matang ini harusnya ada proses konsolidasi jadi di keuangan di penjualan di bagian kepegawaian untuk mengukur kinerja karyawan itu tidak tidak terintegrasi sehingga pada waktu setiap kali ada sales menjual motornya dapat poin waktu dia dapat bonus hitungnya rumit karena harus dihitung manual dimasukkan Excel jadi harusnya setiap kali terjual satu motor itu terupdate di bagian keuangan dan terbagi terupdate juga di bagian SDM terlalu konsolidasi pembongkaran aplikasi yang mengintegrasikan penjualan keuangan dan SDM sebagai contoh sehingga semua sales yang kinerjanya bagus dapat poin dan langsung dapat bonus dengan cepat tanpa harus klaim dalam manual misalnya seperti itu contohnya ini didefinisikan diceritakan di dalam application principle yang kedua lagi misalnya perpindahan data kadang sering error karena integrasi antara modul divisi tidak dirancang dengan baik jadi kadang-kadang data misalnya sales sudah menjual 50 motor dalam 2 bulan waktu masuk ke keuangan terhitungnya 35 15-15 nya hilang karena ada entry yang keliru atau ada konversi yang salah dan segala macam jika nanti dia harus secara manual klaim lagi dan lain ini contoh bahwa berarti API atau integrasi antar aplikasinya tidak berjalan yang baik selalu kita buatkan modul tersebut untuk melakukan proses integrasi itu dan lain-lain kemudian juga misalnya disini banyak aplikasi di kantor yang tidak dirancang dengan mudah digunakan jadi tampilannya membingungkan warnanya terlalu mungkin fancy gitu ya menunya urutannya terlalu detail dan lain-lain sehingga perlu kita bongkar kita ganti pakai UI atau user interface yang lebih mudah ini juga tujuan dari application principal itu ini nanti akan didefinisikan dalam bentuk deskripsi seperti ini maupun dengan gambar-gambar maupun dengan matrik-matrik ini contoh ternyata sudah diidentifikasi di kantor lagi ada aplikasi untuk finance ada aplikasi untuk SDM aplikasi untuk project management aplikasi untuk pengolahan pelanggan dan lain-lain dan matrik itu termasuk juga nanti vendornya apa misalnya dari SAP dari Sible dari Procuresoft dan lain-lain seperti itu jadi kita punya daftar aplikasi termasuk juga kelemahan-kelemahan atau gangguan-gangguan yang sering ditimpulkan dari aplikasi tersebut jadi aplikasi di unit A ini sering banyak bug ribet pakainya tidak ada fitur ini itu ini itu ini contoh lagi yang lebih detail misalnya dari pabrik motor tadi di accounting panel tidak ada stock warehouse jadi membuat DO-nya harus manual untuk laporan pajak segala itu data PPN-nya juga berbeda sehingga harus di edit secara manual ada bug-nya harus diperbaiki kemudian ada lagi penjualan tidak terupdate dengan baik jadi ini kita mengidentifikasi masalah masyarakat di masing-masing aplikasi dengan kesepakatan awal tadi tentang kemudahan untuk integrasi adanya duplikasi yang tidak terjadi user interface yang mudah ini detailnya didefinisikan dalam bentuk double-double seperti ini kita dan lainnya masuk juga nanti bagaimana cap analisisnya dari yang ada apakah nanti ada aplikasi yang tetap kita pertahankan atau mau kita update mau kita ganti yang lebih baru dan seterusnya dan seterusnya ini juga gambaran secara umum bagaimana package dari aplikasi di finance ada modul apa aja di SDM ada modul apa aja dan segala macam kita juga buat UML-nya aktivitas penggajian terharus seperti apa jadi digambar semua dalam bentuk hal-hal yang sifrannya generik tidak begitu teknis tapi mengambarkan bagaimana proses itu terjadi dalam aplikasi begitu juga di dalam datanya dan juga sama ini kemudahan ditemukan di dalam prinsip datanya proses yang tersenialisasi harus dikendalikan oleh pusat jadi dengan katanya jangan sampai ini ada data yang tersebar kemana-mana dan ternyata tidak tersinkron dengan baik sehingga nanti menimbulkan kebingungan dalam proses pengolahannya dan lain-lain disini disarankan semua data harus tersentralisasi dan dikontrol sebelumnya oleh pusat jadi tidak lagi ada mungkin pemalsuan atau klaim yang tidak benar dan segala macam hal ada data metriknya bagian modul finance digunakan oleh siapa karyawan dari HR atau karyawan dari struktur dan lain-lain jadi nanti kita lihat keterkaitan antara aplikasi dan penggunanya seperti apa begitu ya begitu juga tentang aplikasi ini digunakan untuk proses apa misalnya pengajuan cuti yang dihandle oleh siapa yaitu oleh human resource division jadi nanti kita punya data detail masing-masing data itu akan dihandle oleh divisi apa dan untuk fungsi apa gitu ya ini contoh yang berikutnya kemudian termasuk menggambarkan logical data diagramnya seperti apa kemudian untuk teknologi arsitektur ini mungkin seperti keahlian anda rata-rata orang ini mungkin lebih mudah kita lihat penentuan jenis kandidat teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem kita alternatifnya apa saja nanti antara lain kita mungkin bisa punya memberikan beberapa prinsip tentang teknologi itu sendiri contohnya software dan hardware harus sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk mendukung integrasi data aplikasi dan teknologi jadi nanti kalau kita mau beli server baru kita beli notebook baru kita beli aplikasi database baru harus mengacu pada standar ini dimana nanti akan memastikan adanya konsistensi mengurangi kompleksitas pengeluaran infrastruktur dan seterusnya juga termasuk mengurangi adanya biaya terkait vendor dan memaksimalkan adanya labat terhadap investasi indikasinya semua harus mengikuti standar integrasi dan standar industri yang tidak ada standarnya ini akan dirimu atau digantikan yang lain nanti disitu buatkan katalog UML harus menggunakan slide notification javanya harus pakai ini versi berapa minimal XML harus dipakai untuk web service untuk skilletnya pakai SSL dan PKI dan lain-lain segala macam nanti akan ada teknologi matriknya antara modul-modul yang kita miliki modul keuangan modul kepegawian modul pelatihan dan segala macam itu dibalik itu ada teknologi pakai JIPOS pakai Oracle pakai web server javascript OpenERP dan lain-lain gambaran jaringannya bagaimana integrasinya seperti apa infrastruktur pendukungnya terletak di kota mana saja ini juga kita gambarkan jika kita tahu bahwa ternyata di Jakarta pakai Oracle versi ini di Yogyakarta masih versi yang lama padang versi apa dan lain-lain jadi nanti kita gambarkan bagaimana reference architecture-nya akan seperti itu menggunakan portal pakai firewall kemudian mungkin menggunakan server farm seperti apa atau menggunakan teknologi cloud ini juga harus kita gambar dengan lengkap seperti ini sehingga nanti jadi gambaran ke depan mana-mana yang harus kita berbaik ini contoh di perusahaan ini ada headquarter-nya kemudian kantor pusatnya di Surabaya kemudian dia punya cabang di beberapa kota lain ada DRC atau disaster recovery di tempat lain kemudian mereka tanggalan pakai telekom pakai DSL pakai dedicated dan lain-lain nah terakhir setelah hal yang teknis kita juga perlu mengidentifikasi hal-hal peluang-peluang ke depannya apa ini level strategis memprediksikan ke depan ada peluang apa yang bisa kita berikan dan bagaimana rencana implementasinya ini akan didabarkan di dalam opportunity dan solution yang belum tentu semua akan dituliskan di situ tapi beberapa secara umum bisa termasuk juga yang F planning untuk migrasinya kadang-kadang tidak dikerjakan kebanyakan hanya sampai di level D atau E kadangnya rencana untuk migrasi kalau memang harus akan ada proses migrasi dari sistem lama ke sistem baru dan berbagai risiko yang ada nanti contoh dokumennya ada proses implementasinya juga tata keluarga bagaimana menggunakan covid dan lain-lain kemudian nanti juga kegiatan kalau misalnya ternyata dibutuhkan adanya change management atau manajemen perubahan di organisasi tadi dan lain-lain tidak akan saya bahas banyak jadi disini kita lihat ke delapan tahapan tadi ini merupakan tahapan manajemen perasyarat atau recommend manajemen dan ini merupakan proses yang berulang baik di dalam keseluruhan langgan proses atau di tahapan tertentu harus kita lengkapi secara rekursif apa-apa yang mungkin perlu kita tambahkan lagi dalam dokumen-dokumen tersebut nah jadi sebagai rangkuman nanti kita bisa lihat berarti kita ingin menggunakan di dalam industri yang nanti misalnya kita gunakan spesifik untuk IRP ataupun yang lain pertama pasti kita harus punya kerangka projek bahwa kita mampu melakukan pendefinian pendefinian ruang lingkup dan penelantuan key stakeholder ini merupakan pengerjaan kerangka kerja tograf ATM di level preliminari dan tahap arsitektur satu kedua kita lain punya kelihatan di nomor dua tiga itu pengambilan arsitektur saat ini dan arsitektur yang ke depan dan adanya target gap analisis yang nanti digunakan di tahap B arsitektur bisnis tahap C arsitektur sistem ruasi dan tahap D arsitektur teknologi nah itu selesai baru nanti kita akan buat roadmap rencana kedepannya seperti apa merupakan pengerjaan tograf di tahap peluang dan solusi jadi umumnya terlalu kita menggunakan tograf dalam mengembangkan sistem ruasi di satu industri apakah itu IRP atau pun yang lain kita akan melalui tahap ini secara umum nanti hasilnya pada waktu kenapa kita pakai kedua karena kita bisa menghasilkan artifact output atau produk berupa dokumen dokumen berupa gambar gambar berupa metrik metrik yang nantinya akan bisa kita gunakan sebagai yang kita sebut sebagai metamodel core content yang ini merupakan syarat acuan minimal dalam membangun enterprise arsitektur jadi kita bisa lihat dari contoh di depan tadi gambar artifact yang dipakai di dalam proyek VTXZ ini bisa dipakai di dalam core content artinya disini artifact atau dokumen yang dihasilkan dari enterprise arsitektur di PTXYZ itu tadi sudah melalui preliminary ada prinsip catalog kemudian ada artitektur vision ada tiga yaitu stakeholder map metric value diagram solution concept diagram ini ada tiga diagram tadi dan di bisnis arsitektur ada dua artitektur yaitu bisnis service catalog dan bisnis service diagram pada data arsitektur ada yang namanya data entity komponen catalog dan conceptual data diagram pada tahap application ada tiga misalnya itu portfolio katalog communication diagram dan end user sedangkan di teknologi arsitektur ada environment teknologi diagram dan teknologi ini sekali lagi ini bisa luas tergantung pada kebutuhan ini sebagai ilustrasi contoh real bagaimana pada waktu kita menggunakan teknologi kita terapkan di satu industri kemudian sedang menggunakan IRP sebagai terakhir sebagai penutup ada satu video tentang contoh IRP di satu industri kiranya buat industri saja sudah bagus Pak terlihat Pak bisa ya oke ya ya do we're making our on compound here and we use our materials and IQ MS to help us make that mix so we have multiple ingredients are complex so we're able to ratio everything out within our system for a master batch to develop a large batch of material before it manual process IQMS has really helped us in our mixing it to be more accurate in our making of our compound one of the best things about IQMS is the data but somebody has to see the data and as soon as you can see the data then you can make a decision we decided that tablets were a great way instead of having a paper production folder that never changes we were able to create electronic podium that does change we just took from there the next step so we wanted to create information centers so we do have information centers throughout the plant that anybody can look at and use and see how well we're performing for that day before IQMS our only inventory system was a physical inventory so if you think about it and from my from my side of the shop I made thousands and thousands of parts a week and the only way to manage that with the system we had in place was to count them by hand I can rely on IQMS to have my back from where we were to where we're going we feel that we need to get to a proficiency level that will allow us to run this operation leader you know essentially using the system using the data making our business decisions every day with the system will set us up for a really bright future okay ini buat ilustrasi ada satu industri ya beberapa industri yang menggunakan satu IRP kebetulan ini produk yang namanya IQMS tapi intinya adalah itu contoh bagaimana mereka mampu mengintegrasikan berbagai aktivitas dalam satu organisasi yaitu produk perusahaan manufacturing dengan menggunakan IRP yang tentunya dibangun di awalnya dengan menggunakan pendekatan enterprise architecture ya seperti itu oke baik itu mungkin dari saya cukup sekian waktu saya kembalikan lagi pada Pak Imam terima kasih baik terima kasih kepada Pak Surahyo yang telah memaparkan begitu banyak ya mengenai enterprise asetektur maupun IRP selama kurang lebih dua setengah jam Pak wah saya salut juga ini ya betah anak-anak gitu ya kuat Bapak dua setengah jam kalau saya mungkin sejam sudah terakhir ya Pak begitu fitnya Bapak nanti minta tipsnya Pak ya gimana sepepit ya berbicara selama dua setengah jam nah membuat apa kuat ya minum jamu Oh saya minum jamu ya di Padang saya nggak ada jamu Pak baik mahasiswa sekalian anak-anakku ya teman-teman semua ini asmara juga ya setelah Bapak Surahyo mau aparkan ya tiba saatnya mungkin kita akan masuk sesi tanya jawab ya bagi yang ingin bertanya mungkin bisa langsung saja mengaktifkan mikrofonnya ya dengan menyebutkan nama dan prodi ya lalu pertanyaannya silahkan kepada anak-anakku sekalian ada yang mau bertanya ya Hai izin bertanya Pak silahkan baik Muhammad Reza ya Nah siap aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Togas termasuk salah satu hal penting dalam bisnis kah atau termasuk salah satu hal penting dalam IT kah maaf ya coba diulang yang di awalnya tadi terputus di awalnya nggak ada karat ya ya Togas ini merupakan salah satu hal penting dalam bisnis kah atau Togas ini merupakan salah satu hal penting dalam IT kah Togas ya ya Oh Togas Pak oke jadi pertanyaannya Pak Sulahyo mungkin bisa saya ulang Togas ini apakah sesuatu hal yang penting dalam bisnis atau dalam program ya ya gitu oke baik kami persilahkan Pak untuk menanggapinya ini baik terima kasih Mas Reza prodisi sistem komputer ya jadi seperti yang kita ketahui Togas itu kan adalah acuan atau framework dalam rangka membantu kita merancang sistem orang huasi yang skalanya besar yaitu di enterprise artinya kalau ditanya mana hal yang penting di bisnis atau dalam hal itu dua-duanya jadi pertama pastinya akan membantu di proses bisnisnya karena dengan adanya Togas ini proses bisnis bisa dipetakan digambarkan dengan lebih mudah sehingga bisa tidak pahami dari orang IT pada waktu mereka mewujudkan dalam bentuk pengembangan sistemnya Nah setelah jadi sistemnya orang IT juga akan lebih mudah memahami jika terjadi masalah atau ingin makan perbaikan atau apa namanya untuk melakukan penambahan modul karena sudah ada dokumen-dokumen yang sangat terstruktur rapi baku karena menggunakan acuan Togas jadi jawabannya dua-duanya tapi emang mulanya memang dari bisnis dulu gitu ya itu jawaban saya terima kasih Oke itu ya Reza jadi jawaban dari tanggapan dari Pak Sulahyo bahwa Togas ya perlu untuk kedua-duanya baik untuk bisnis maupun implementasi program nantinya ya jadi mungkin sedikit menambahkan ya Togas ini rembok ya Pak ya sebuah acuan mungkin anak-anak kita ini Pak kan lebih ke programmer ya Jadi kalau mereka dengar premok itu ya premok program gitu Pak makanya pertanyaannya ke program saya yakin itu kan ya jadi kita biasanya program apa premoknya kodinite gitu ya untuk web larapel saya yakin Reza itu arahnya ke sana ya iya kan ya saya ya akan ya ya saya apa ini kan tambahkan bahwa Togap itu Reza berupa dokumen sebetulnya ya penyusunan dokumen Reza Dokumen ya nantinya bukan merupakan program Reza cuman dokumen tersebut akan digunakan untuk sebagai panduan dalam implementasi proses bisnis dan program nantinya memang kalau di NSK Pak, tidak ada belajar IT Enterprise Institute Pak untuk teman-teman SI informasi ya dengan Murnia Asmara, saya rasa sudah ya ya Bunda ya, sudah dikenalkan Togap ya sudah, untuk IE sudah dikenalkan Togap nah gitu, jadi Reja wajar kalau pertanyaannya apakah ini program atau dokumen bisnis gitu ya baik, bagus sekali pertanyaannya dan terima kasih kepada Pak Surahyo aset tanggapannya juga, berikut silahkan masih ada waktu kurang lebih 15 menit kita untuk tanya jawab, karena sudah masuk 7 word disini ada lagi anak-anakku sekalian yang mau ditanyakan mungkin kalau enggak ada dari saya Pak, boleh Pak? oh iya, mongga begini saya pernah melihat sebuah dokumen apa ya, dokumen pengembangan e-government Pak di salah satu kota kabupaten di Sumatera Barat jadi saya, enggak saya sebutkan ya saya lihat dokumen fisiknya gitu dan di dalam judulnya itu tertulis perancangan arsitektur e-government berbasis Togap gitu Pak nah itu dokumennya saya rasa mungkin lebih seribu halaman Pak tebal banget gitu jadi pertanyaan saya apakah semua framework Togap itu harus lengkap Pak ketika kita membangun sebuah arsitektur semua dari awal A sampai Z itu kita penuhi gitu Pak atau ada mungkin bagian yang boleh dihilangkan atau mungkin bagian penting saja karena beberapa pun saya lihat di jurnal-jurnal ketika mereka mengatakan menggunakan framework Togap ya hanya depannya saja ada juga seperti itu Pak mohon tanggapannya Pak ya, terima kasih Pak Imam ini saya ingat ini dulu Pak Imam pernah tanya di saya langsung waktu kita tahun 2018 saya kesana aku pengasih pelatihan itu ya saya ingat ini jadi betul begini Pak Imam mungkin mungkin begini kenapa tim konsultan waktu itu membuat sampai setebal itu itu mungkin lebih karena pesaratan administrasi itu proses sehingga dia harus dituliskan semua walaupun jujur kemungkinan besar pengalaman saya di lapangan waktu dieksekusi di lapangan hanya dipakai sepertiganya atau sepertempatnya kali ya nah, artinya begini kalau kita bicara konsultan di swasta itu mereka lebih 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 realisis jadi rata-rata seperti yang mungkin Pak Imam melihat di jurnal segala macam kita mungkin hanya menggunakan lima langkah enam langkah pertama saja yang langsung dibujukkan dalam bentuk dokumen yang rata-rata juga mungkin hanya dua ratus tiga ratus dalam halaman itu sudah cukup karena nanti kan detailnya akan diterjemahkan lagi menjadi dokumen blueprint yang berupa detail teknis pada waktu dieksekusi di lapangan oleh developer atau programmernya di jaringan server segala macam jadi jujur selama ini kalau saya lihat jarang sampai sebenarnya tidak harus semua karena ini sekali lagi tidak seperti ISO yang harus diikuti tapi lebih ke panduan itu Pak Imam jadi kalau saya lihat mungkin mungkin karena itu juga di proyek pemerintahan e-government saya tebak itu lebih karena hanya syarat administratif jadi yang penting tebak kalau lapangan di asli lapangannya tidak seperti itu mungkin sepertiga sepertempatnya kadang-kadang karena saya lihat di bagian belakangnya itu setiap aplikasi dibuatkan apa namanya membuat dibuatkan analisis proses bisnisnya dengan UML sampai ke IRD lengkap banget jadi sebaiknya itu kan bisa dipecah jadi dokumen sebagai blueprint memang sebaiknya dipecah menjadi blueprint Pak ya jadi nanti kan ada kegiatan tersendiri yang juga tidak jadi kayak top management orang-orang yang di awal itu tidak perlu membaca semua yang cukup di dalam 3 tahun pertama sebagai pengantar secara umum nanti detilnya akan dieksekusi oleh tim lapangan jadi dokumennya terbiasa gitu Pak baik terima kasih Pak atas tanggapannya jadi saya sudah cukup mengerti berarti intinya tidak perlu semua ya Pak di awal 5 tahap sudah cukup di tahap awal baik berikutnya lagi ada anak-anakku sekalian yang mau ditanyakan baik yang di Youtube juga silahkan ditanyakan melalui WA Jafri mungkin ada lagi ini penjelasan dari Pak Suriyo sepertinya sangat lengkap sekali sehingga mereka sudah mengerti Pak atau nanti kalau malu bisa lewat atau malu-malu bisa lewat email nanti kalau ya boleh silahkan email saja kalau ada mungkin saya juga ada lagi pertanyaan dari saya Pak bersihubungan dengan ini ya rencana apa namanya tentang skripsi di kampus kita Pak jadi selama ini kan mereka membuat aplikasi-aplikasi itu hanya satu modul aplikasi misalnya hanya penggajian hanya untuk satu orang gitu Pak ya terus apa namanya rental mobil dan sebagainya mereka belum ke tahap enterprise nah mungkin yang ingin saya pertanyakan atau mungkin saran dari Bapak bagaimana caranya supaya kami mendorong mahasiswa ini membuat sebuah enterprise jadi satu buah enterprise bisa dikerjakan rame-rame gitu Pak apa itu memungkinkan Pak gitu bagus Pak Imam ini saya kira begini mungkin justru juga sebagai kesempatan bagi systemic Amnesty Indonesia untuk mendegati satu perusahaan besar seperti Bank Lagari atau Telkom atau Semen ya yang mana menawarkan satu projek kolaborasi beberapa skripsi yang nantinya ujungnya akan menjadi enterprise asio bagi mereka cuman cuman memang yang agak repot adalah sebagai projek manager atau projek koordinator yang mungkin dosen memimpinnya harus cukup sikap untuk bisa mesinkronisasikan tiga atau empat topik sekali kesitu tapi bisa dicoba Pak Imam saya setuju kalau bisa melakukan pendekatan ke manager IT tadi mestinya ini harus gede ya kayak Telkom Bangun dari semen ataupun yang lain nanti produknya malah jadi produk yang integrasi dipakai layanan yang dipakai secara enterprise gitu ya memang mungkin satu tim koordinatornya ini harus bagus untuk bisa mesinkron kan semua ini memang sih di semester ini ada satu judul skripsi yang di keroyokan membuat sebuah enterprise memang baru satu baru kita coba mereka ke arah startup sebetulnya jadi nanti si A membuat front end si B back end nya si C gudang nya lalu ada SK untuk server dan jaringan nya dan kita pecah jadi beberapa judul skripsi skripsi apa itu termasuk enterprise itu Pak halo Pak ini definisi enterprise kan dilindungi organisasi yang sama untuk satu jualan tertentu kalau tadi kan startup tadi apa jadi mereka membuat sebuah startup untuk penjualan barang-barang harian harian Pak jadi dia ngejarkan 5 orang ada satu orang membuat back end yang satu orang membuat front end yang satu orang membuat aplikasi gudang pengelolaan gudang satu lagi servernya anak SK itu apakah termasuk kategori membangun sebuah enterprise atau mini enterprise boleh kalau melihat dari definisi tadi bisa kita sebut sebagai mini enterprise karena kan tadi dibilang bahwa enterprise tidak lagi hanya berupa perusahaan besar bisa di pemerintahan bisa di lingkungan kampus bisa di rumah sakit bisa jadi untungnya nanti kan menjadi satu perusahaan tunggal yang mempunyai fungsi yang berbeda bisa terima kasih Pak atas jawabannya tanggapannya baik saya kasih kesempatan lagi mungkin satu orang lagi yang mau bertanya ada kira-kira ada Pak ya silahkan silahkan memperkenalkan diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Putra Penda Agus Beranda BP18 Pak ingin bertanya tentang Togaf ini Pak apakah setiap organisasi atau perusahaan harus menggunakan Togaf Pak itu pertanyaannya Penda ya ya Pak ya baik silahkan Pak serah yuk untuk mengetahuinya Mas Togaf atas pertanyaannya sekali lagi Togaf adalah sebagai acuan atau panduan dalam pengembangan perencanaan sistem operasi terutama juga yang levelnya besar di kelas enterprise nah kembali lagi juga tadi disebutkan bahwa framework untuk enterprise hasil itu sebenarnya banyak jadi tidak hanya Togaf mungkin nanti kalau Anda bekerja di perusahaan asing sekarang mungkin ada yang pakai Gartner ada yang menggunakan Zahman dan segala jadi jawaban pertama adalah Togaf tidak harus karena itu masalah pilihan kedua juga dilihat dari skalanya kalau skalanya itu masih terlalu kecil juga mungkin malah agak merepotkan jadi pakai pendekatan standar dalam pengembangan sistem informasi yang master plan itu itu juga lebih mudah jadi sekali lagi Togaf akan lebih bermanfaat jika kita menghadapi pengenaman skala besar dalam satu organisasi tertentu dengan kompleksitas tinggi kedua juga nantinya harapannya mereka hasil yang Anda buat itu dalam bentuk SWS itu bisa diaju secara lebih universal ke semua jadi nanti ada konsultan pengembang aplikasi konsultan data bis bisa menggunakan lebih tapi kalau ternyata perusahaan tadi sudah punya preference atau lebih punya pilihan terhadap satu juga tidak masalah jadi Anda tidak harus pakai tugas bisa pakai Zahman bisa pakai pengalaman saya terakhir juga pernah pakai Zahman di Kementerian Perhubungan kami tidak pakai tugas itu masalah pilihan begitu mungkin jawabannya Mas Putra begitu Putra Putra Penda Agus jawaban dan tanggapan dari Pak Surahyo bahwa tugas tidak wajib kesimpulannya Anda boleh menggunakan pemok lain karena masih banyak pemok yang lain contohnya mungkin Zahman bahkan mungkin Anda meng-create framework sendiri untuk aplikasi yang sederhana untuk proses bisnis yang sederhana bisa karena saya sendiri pernah melihat dokumen arsitektur disusun oleh framework sendiri baik terima kasih Putra Penda pertanyaan bagus sekali terima kasih juga kepada Pak Surahyo atas tanggapannya ada lagi pertanyaannya kira-kira ada Pak ya silahkan Arief ya Pak kenalkan nama saya Arief Rahman RT 1852 nah ini Pak biasanya kan enterprise ini adanya di perusahaan perusahaan besar andainya kan kalau perusahaan biasanya kan berawal dari perusahaan yang kecil yang mana misalnya teknologi pengelolaan datanya sistemnya semuanya pasti terpecah-pecah dan belum terstruktur dan seandainya perusahaan ini beranjak sudah menjadi besar dan sudah mempunyai proses penisang rumit Matis apakah program atau sistem yang sudah ada dibangun ulang atau gimana Pak oh ya baik terima kasih Mas Arief Rahman dan bagus ya ini mungkin tidak melulu tentang enterprise saya perlu juga tapi lebih generik tentang bagaimana kalau satu perusahaan yang kecil kemudian menjadi besar dimana sudah terlanjur bikin aplikasi mungkin sedia-sediri untungnya kalau di tahun era tahun 2000an ini aplikasi-aplikasi lebih sifatnya lebih open dan modular dibanding tahun 80-90 yang sifatnya rigid atau kaku dan proprietary jadi teknologinya itu terbatas jadi tidak masalah saat sekarang kalau Anda pilih pakai pendekatan apapun dalam teknologinya relatif lebih mudah diintegrasikan ada anggaran punya ada waktu dan pintar sendiri itu akan bagus sekali lagi yang namanya istilahnya one-stop solution kayak IRP itu kalau dibangun langsung dari awal terintegrasi ini pertukaran datanya dari keuangan itu lebih mudah tapi kalau kita membuat bridging segala macam pasti ada cuman memang di tahun di tahun 2000an ini relatif tidak begitu sulit industriasi sejadanya gini kayak BPJS itu Anda tahu kan BPJS itu kan aplikasi yang dibuat oleh pemerintah untuk menyatukan puskesmas dan rumah sakit di sudut Indonesia yang aplikasinya itu berbeda-beda jadi SIMPUS SIMRS itu mereka membuat akhirnya bridging namanya jadi SIMPUS konek ke Bigger dari BPJS kalau rumah sakit SIMRS-nya konek ke ke Inasibijis jadi enggak di era sekarang sih enggak menjadi masalah cuman memang lebih ribet dari satu lebih enak tapi kan tidak tentu semua seperti itu itu jawabannya ya soalnya ini Pak misalnya kantong alaman atau satu apa namanya yang yang saya terima misalnya satu rumah sakit dia mempunyai satu sistem pengelolaan pengelolaan rumah sakit yang berhasil atau pasis desktop sedangkan sekarang semua sudah berwasis pembela atau website maksudnya melakukan pengembangan berwasis Android atau web maksudnya saya akan melakukan pengelolaan ulang berkewa pembot angker lagi jadi kayak ya ya tadi lagi tadi di presentasi yang namanya legacy sistem sistem warisan sistem lama itu tidak semua perusahaan dengan mudah mencocot diganti dengan yang baru itu makanya mereka melakukan mendekatkan namanya bertahap atau fase jadi pendaftaran pasien dulu pengelolaan obat semuanya digantikan betul memang karena desktop sudah tidak mungkin di era sekarang ini yang nanti istilahnya strateginya untuk menggantikan legasi sistem terima kita mulai dari proses bisnis yang tidak terlalu berisiko pada usahanya betul pada koror aktivitasnya jadi yang lebih kayak pendaftaran apa-apa yang transaksi yang tidak terlalu krusial untuk bisnisnya terima kasih pertanyaannya Arief bagus sekali terima kasih tanggapannya Pak Sudahyo yang penting kita bikin sistem itu harus adaptif mudah untuk dikembangkan nantinya apabila sudah ada program lama yang sulit dikembangkan otomatis harus bikin baru namun yang baru ini harus adaptif hingga suatu saat bisa dengan mudah dikembangkan baik terima kasih Arief atas pertanyaannya terima kasih Pak Sudahyo atas tanggapannya bagaimana apakah ada lagi yang terakhir ini pertanyaan oke tidak ada ya memang saya rasa sudah hampir jam 1 siang sudah kurang lebih 3 jam kita bersama-sama Pak tentu ini ada di penghujung acara ya saya mungkin meminta kepada Bapak untuk closing gitu ya sebelum saya menutup Pak dengan tema kita hari ini Pak silahkan Pak mungkin juga nanti jangan lupa untuk foto bersama ya setelah itu kita foto bersama Pak baik untuk closingnya begini jadi hari topik hari ini kan lebih ke topik yang tidak begitu teknis sebagai beberapa teman ya maaf suara saya cukup jelas mas sekarang sudah agak jelas sebelumnya tidak Pak suara saya cukup jelas oke oke cukup jelas ya karena tadi ini ya apa ya oke jadi saya pakai video baik jadi sebagai rangkuman hari ini bahwa dalam belajar IT itu memang tidak selalu kita hanya mengandalkan keahlian atau kemampuan teknis tapi ketika kita ingin implementasi sistem informasi pada satu organisasi apakah itu di bisnis di industri di pemerintahan segala macam kita juga perlu memahami hal-hal yang sifatnya non-teknis yaitu seperti proses bisnis kemudian mungkin termasuk bagaimana rencana strategis perusahaan nah jadi di kuliah hari ini bisa menjelaskan keterkaitan antara hal-hal yang sifatnya non-teknis pemahaman di bisnis strategi dan yang juga ternyata sama pentingnya dengan pemahaman salah teknis di teknologi itu sendiri semuanya harus kita itu solusikan sesuai dengan yang dibutuhkan di dalam satu organisasi atau perusahaan mungkin itu aja mas baik terima kasih Pak Sayo atas closingnya mungkin saya sedikit menguatkan saja bahwa betul seperti Bapak bilang bahwa anak-anak kita memang kadang-kadang Pak terlalu fokus di calling di pemograman padahal sebelum itu ada yang sangat penting yaitu memahami proses bisnis begitu kan Pak ya makanya saya kadang-kadang ketika membimbing skripsi agak sedikit apa ya kalau bahasa milanya nyinyir gitu ya saya selalu menanyakan proses bisnis dulu ini proses bisnisnya gimana nih karena mustahil kita bisa meng-create program tanpa mengetahui proses bisnis jadi itu kalian ya ingat bahwa tidak hanya fokus di coding program tapi anda pun harus mampu memahami proses bisnis sehingga mampu menganalisis dan merancang baik berikutnya adalah kita akan sesi foto bersama ya kepada teman-teman silahkan diaktifkan videonya ya oke ini Ibu Rini Asmara sudah aktif Tio Apriandi sudah ya oke ini Ilham Tanjung bisa diaktifkan ini ya apa videonya oke Ilham Tanjung masih ada tidak ada ya baik sesi foto pertama kita mulai siap-siap satu dua tiga oke ya sebentar kita pindahkan dulu ya berikut yang kedua yang kedua ya oke ada Wibin Haryanto ada teman-teman ya Rahmatul Ilham ini masih gelap ya ada wajahnya tidak kelihatan oke sudah kelihatan ya baik kita mulai foto bersama sesi kedua satu dua tiga senyum yang manis ya oke oke next ya yang ketiga ada empat halaman ya ada empat sesi ya ini sesi ketiga silahkan diaktifkan videonya teman-teman ya Joyo Gladmoko Yola Yuliana jika masih aktif ya sepertinya masih ya Ireno Peri Kurnianto ada juga yang tidak mau ngasih live ya foto gak apa-apa ya oke kita mulai yang ketiga ya Nopita Sari ya oke ya satu dua tiga oke ya tidak apa-apa ya karena oke yang terakhir yang terakhir Azza Pebrianti Ponda Yolanda ya oke gak apa-apa lah minimal untuk namanya saja ya oke sesi foto sudah berakhir ya terakhir tentu saja kita mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT bahwasannya webinar hari ini berjalan dengan sukses sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Surahyo mudah-mudahan tidak bosan-bosan memberikan ilmunya kepada kita semua terima kasih Ibu Rini Asmara sebagai dosen pengampu teman-teman semua mahasiswa Semi Amik Janusa mudah-mudahan webinar kali ini bermanfaat bagi kita semua ya menambah knowledge kita ya karena bagaimanapun kita adalah sebagai calon-calon sistem analis ya yang harus mampu mendesain menganalisis merancang bahkan mungkin mampu mengkoding sendiri apa namanya sistem yang akan kita bangun ya terakhir jangan lupa bahwa di hari Jumat kita juga ada webinar e-commerce dan transformasi digital ya dengan Pak Budi Putra ya beliau adalah ex Yahoo dan juga direktur dari Bukalapak ya sekarang belum memiliki perusahaan sendiri jadi sampai ketemu di webinar berikut hari Jumat insya Allah silahkan mendaftar sekali lagi terima kasih Pak Surayo terima kasih Ibu Rini terima kasih Masya semua acara ini saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh untuk sertifikat nanti akan di share di grup ya baik Pak yang bagi yang hadir kita cek dulu kehadirannya baik Pak baik silahkan yang mau undur diri saya coba oke saya pamit untuk menutup zoomnya ya karena harus istirahat salat dan makan siang terima kasih sampai ketemu hari Jumat Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.